Ibu hantu jelit 3. Melihat dedemit hidup itu telah menyerang dirinya dengan disertai oleh tenaga Wee Kang sebagian besar, yang mendatangkan angin serangan yang keras sekali, cepat-cepat Sam K. melompat menjauhkan diri. Tetapi tangan dedemit hidup terus juga meluncur, terdengarlah suara jeritan menyayatkan dan sesosok tubuh yang terpental. Ternyata karena Sam K. mengelakkan serangan dari si dedemit hidup itu, maka yang menjadi korban adalah pengemis yang berdiri di belakang Sam K. Pengemis itu tidak melihat datangnya serangan, atau tahu-tahu dia merasakan dadanya sakit sekali, napasnya seperti mandek, dan seketika itu juga dia mengeluarkan suara jeritan, kemudian dia sudah tak ingat diri lagi, karena jiwanya sudah lantas ambil selamat jalan dengan raganya menuju ke neraka untuk menemui Giam Loong. Pengemis itu telah menjadi korban pukulan dari dedemit hidup, kepalanya telah remut pecah berantakan keluar polohnya, otaknya tercecer di tanah, dan tulang kepalanya berhamburan bercampur darah beserta otak yang berwarna putih mengerikan. Melihat anak buahnya terbunuh dengan care begitu, dan menjadi korban disebabkan dirinya mengelakkan serangan dari dedemit hidup tersebut, Sam K. jadi murka sekali. Dia sampai mengeluarkan seruan murka. Begitu juga lima orang pengemis lainnya, yang lantas meluruk menyerbu dedemit hidup. Sam K. juga telah menyerang ke arah si dedemit hidup sambil mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali. Dedemit hidup juga tidak tinggal diam, dia telah bergerak dengan gesit sekali. Setiap tangannya bergerak, maka terdengar suara jeritan dari salah seorang pengemis, karena dedemit hidup itu telah menyerang dengan disertai tujuh bagian tenaga WEK-nya, sehingga setiap korbannya yang terpukul oleh tangannya, pasti tidak kepalanya remuk, tentu tulangnya yang patah. Melihat gelagat tidak baik bagi pihaknya itu, Lei Tat berulang kali mengeluarkan suara dengusan mengejek. Dia menoleh kepada Chong Teng San, yang kala itu juga sedang mengawasi ke arah jalannya pertempuran dengan penuh perhatian. Teng San, pergi kau membawa orang untuk membantu Sam K. Perintah Lei Tat dengan suara yang nyaring. Chong Teng San terkejut mendengar dia dipanggil, dengan cepat dia menyahuti mengiakan perintah dari kau cunya itu. Gesit seperti kijang dia telah melompat keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian dari Tai Pian Ming tampak Chong Teng San telah melompat keluar dari sumur, yang diikuti oleh sepuluh pengemis lainnya. Tanpa mengatakan sepatah katapun pengemis-pengemis itu telah menyerbu dedemit hidup itu. Chong Teng San berdiri sambil menyerbu telah berseru dengan suara yang mengguntur, jangan takut Sam K kami datang membantu. Dan mereka jadi mengeroyok dedemit hidup itu. Si gemuk teromok jadi tambah murka. Tetapi dia murka tanpa daya, karena dirinya dikepung begitu macam. Maka dari itu, selain dia mengamuk kesana-sini, memukul kemari, dia juga telah mencaci mendamperat pengemis-pengemis yang mengeroyoknya. Kotor sekali cacian dari si gemuk teromok yang bergelar dedemit hidup itu. Chong Teng San dan Sam K bersama pengemis-pengemis lainnya jadi menyerang lebih hebat lagi, karena mereka disertai oleh hawa amarah yang sangat. Apalagi si dedemit hidup memaki OEN letat juga dengan kata-kata yang bisa membuat telinga jadi sakit mendengarnya dan bisa berubah jadi merah padam. Para pengemis itu jadi tambah kalap dan mereka menyerang dengan dekat tanpa memikirkan keselamatan jiwa mereka. Si dedemit hidup jadi kewalahan juga menghadapi manusia-manusia kalap itu. Dia berulang kali terdesak oleh serbuan orang-orang itu. Dengan mengeluarkan seruan-seruan murka, dia selalu berusaha menerobos dari kepungan orang-orang tersebut, tetapi selalu tidak berhasil. Maka dari itu, dia jadi semakin kalap dan berulang kali mencaci kalang kabutan. OEN letat yang mengawasi dari kaca pembesar Tai Pian Min jadi tersenyum melihat si gemuk teromok terdesak hebat oleh anak buahnya. HMMM, tak seberapa kepandainya menggumam kau cu dari Pian Siakei dengan tersenyum mengejek. Sebentar lagi dia pasti akan kena dibekuk. Orang-orang di dalam ruangan tersebut jago-jago undangan dari letat semuanya mengawasi ke arah jalannya pertempuran itu. Chie Kiat duduk diam di tempatnya. Dia tidak tertarik sedikit pun untuk menyaksikan pertempuran antara orang-orangnya OEN letat dengan si gemuk teromok itu. Otak si anak muda Sili itu sedang berputar dengan cepat memikirkan setiap gerakan dari Cheng Tok Jie waktu melawan Kim Tok. Nyata sekali gerakan-gerakan dari kedua binatang berbisa itu kalau dikombinasikan dan digabungkan tentu akan menjadi lihai sekali, serta luar biasa. Sebagai seorang yang kepandainya telah tinggi dan sempurna, maka Chie Kiat telah dapat memahami garis besar dan baris dari gerakan-gerakan kedua binatang beracun peliharaan dari OEN letat. Chie Kiat juga sedang memikirkan gerakan terakhir dari Cheng Tok Jie. Pada saat yang lalu, dikala jiwa Cheng Tok Jie tengah terancam bahaya kematian, karena perutnya telah tergigit keras oleh Kim Tok dan darah telah banyak keluar dari tubuhnya itu, yang menyebabkan dia jadi lemas tak bertenaga, maka dia telah menggunakan suatu gerakan yang benar-benar telah menentukan nasibnya, sehingga dia malah berhasil telah menggigit binasa Kim Tok serta mematuk dengan ekornya. Gerakan yang manis itu memang merupakan suatu gerakan yang jarang sekali terdapat di dalam dunia ini, karena di dalam keadaan terdesak begitu, lagi pula tenaganya telah lenyap menyebabkan dia lemah benar. Cheng Tok Jie malah berhasil merebut kemenangan. Maka dari itu, Chie Kiat jadi tak habis pikir, gerakan itu biar bagaimana harus dia kuasai. Kalau memang seorang jago yang kosan dan sedang menghadapi seorang lawannya yang liahai juga, maka dikala dia terdesak hebat. Kalau memang dia telah menguasai tipu itu, pasti dia akan dapat merebut kemenangan total, karena lawannya tentu tidak akan menduga sama sekali. Memang kalau dipikirkan, gerakan dari Cheng Tok Jie yang terakhir itu hebat sekali. Kalau memang Chie Kiat dapat menguasai gerakan itu, maka dia akan menjadi seorang jago yang luar biasa, dan juga tanpa disadarinya dia menjadi seorang Chiang Bun Jin dari sebuah partai yang belum diresmikan. Dan kalau memang Chie Kiat sedang menghadapi seorang lawannya yang tangguh, dia pasti akan bisa menghadapinya dengan mudah sekali lawannya itu, karena kalau memang dia telah bisa menguasai gerakan-gerakan dari Cheng Tok Jie dan Kim Tok, berarti dia telah mempunyai ilmu silat dalam jurus-jurus yang aneh dan sukar untuk diterka oleh lawannya. Dan, sedang orang-orang di dalam ruangan tersebut tegang oleh suasana pertempuran si gemuk-terombok dan demit hidup yang sedang dikeroyok oleh Sem K dan Chong Peng San, yang dapat disaksikan dari kaca pembesar Tai Pian Ming, tiba-tiba Chie Kiat telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang bergelombang. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu jadi terperanjat, mereka semuanya menoleh dan heran melihat kelakuan dari anak muda Sili itu. Padahal, mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui, bahwa pada saat itu di daratan Tionggoan telah bertambah seorang Chiang Bun Jin dari sebuah pintu perguruan silat yang masih muda usia, yang telah berhasil menciptakan gerakan-gerakan dari Cheng Tok Jie dan Kim Tok menjadi semacam ilmu silat yang ampuh serta tangguh sekali. Sedangkan Chie Kiat tertawa sambil menggerak-gerakan tangannya, dia seperti juga sedang bersilat. Jurus-jurus yang dikeluarkannya itu benar-benar aneh sekali. Semua orang yang menyaksikan kelakuan Chie Kiat jadi heran berbareng bingung. Lebih-lebih dikala Chie Kiat tahu-tahu telah mengeluarkan suara teriakan yang keras mengguntur dan tahu-tahu tubuhnya mencelat tinggi sekali, di saat tubuhnya sedang terapung di tengah udara, maka tangan anak muda Sili itu telah membabat ke bawah, dan tak terdengar suara yang nyaring, tampak tujuh buah mangkuk telah pecah terhajar oleh angin serangan si anak muda Sili tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kosan dan sempurnanya tenaga dalam Chie Kiat. Waktu tubuhnya telah meluncur turun kembali ke lantai dia berdiri tegak dan seperti juga Chie Kiat tidak memperdulikan orang-orang lainnya yang ada di dalam ruangan itu dia tertawa gelap-gelap dengan suara yang keras sekali sehingga semua jago-jago rimba persilatan yang ada di dalam ruangan itu dapat merasakan goncangan yang keras sekali, lagi pula suara tertawa dari Chie Kiat membuat jantung dari orang-orang yang ada di dalam ruangan itu jadi tergoncang dengan hebat. Panjang sekali suara tertawa dari Chie Kiat. Seperti juga suara tertawanya tak akan terputus-putus. Malahan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu seperti kesima. Mereka seperti melupakan pertempuran yang sedang terjadi di luar ruangan tersebut, di mana si gemuk terombok dan demit hidup sedang diketung hebat oleh Sam Kee dan Chong Teng San Le Tat sendiri juga berdiri bengong. Dia tak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh anak muda Sili itu. Dia hanya mengawasi saja dengan mati yang tak berkedip. Sebagai seorang jago yang cukup kosan dan lihai, maka Le Tat mengetahui dari suara tertawa Chie Kiat itu bahwa kepandayan tenaga dalam si anak muda Sili telah sempurna benar. Begitu juga jago-jago lainnya yang ada di dalam ruangan tersebut. Di samping mereka terkejut sekali, pun mereka sangat mengagumi akan kesempurnaan dari tenaga WE Kang si pemuda Sili tersebut. Semuanya hanya memandang saja, tak ada seorang pun yang berani mendekati Chie Kiat. Sedangkan Chie Kiat masih tertawa terus, suara tertawanya itu seperti juga tidak putus-putusnya panjang dan bergelombang. Kalau memang di dalam ruangan itu terdapat manusia biasa yang tidak mempunyai kepandayan ilmu silat atau tidak mempunyai latihan tenaga WE Kang yang cukup tinggi. Maka orang itu mungkin akan rubuh pingsan disebabkan suara tertawa Chie Kiat yang bergelombang tak ada hentinya. Tetapi setelah berlangsung sesaat lamanya, akhirnya Chie Kiat berhenti juga dari tertawanya itu. Dia jadi tersadar kembali, kesadarannya kembali menjangkau dirinya, menguasai dirinya. Waktu dia memandang sekelilingnya, maka dia melihat jago-jago di dalam ruangan itu semuanya sedang menatap dia dengan pandangan metu yang memancarkan kekaguman dan keheranan hati mereka. Chie Kiat jadi malu sendirinya. Dengan kikuk dia kembali ke kursinya dan duduk di situ kembali dengan kepala tertunduk. Semua orang yang ada di ruangan tersebut masih mengawasi anak muda Sili tersebut. Kemudian barulah mereka mengawasi ke arah kaca pembesar Tai Pian Ming kembali, di mana tampak si gemuk terombok dan demit hidup itu masih bertempur dengan seru sekali melawan kepungan Sam K dan Chong Teng San bersama pengemis-pengemis lainnya. Tetapi lama-kelamaan tampak sekali bahwa si gemuk terombok itu telah terdesak hebat. Malah, waktu Chong Teng San telah melancarkan serangan-serangan senjata rahasia, menyebabkan si gemuk terombok harus main mundur, karena sekali saja dia lengah, maka dirinya akan menjadi korban dari senjata rahasia yang banyak disambitkan oleh para pengemis itu. Hal ini membuat demit hidup jadi tambah gusar dan murka. Tetapi biarpun dia murka bukan main, toh dia tidak berdaya karena dia dikepung rapat sekali, sehingga ruang gerak untuk dirinya jadi sempit sekali. Biar bagaimana dia hanya berseorang diri dan hal itu tidak bisa disamakan dengan pengepungnya yang berjumlah banyak begitu. Meskipun kepandaian si gemuk terombok itu sangat tinggi dan sempurna, tetapi menghadapi kepungan dari pengemis-pengemis itu, yang berjumlah sangat banyak sekali, menyebabkan dia tetap jadi kewalahan. Dede mit hidup itu telah berulang kali mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dia selalu melancarkan serangan-serangan yang mematikan, dan hal itu akan menyebabkan korban pukulan dan hajaran dari tangan si gemuk teromok, akan lantas terpukul binasa, jiwa korbannya pasti akan melayang dengan cepat untuk menghadap kegiam loong. Tetapi pengemis-pengemis itu ternyata sangat berani sekali, mereka ternyata tidak takut untuk mati. Biar bagaimana mereka selalu melancarkan serangan-serangan yang sangat luar biasa beraninya dan dekat sekali. Hal int karena mereka ingin memperlihatkan kepada kaucu mereka, bahwa mereka benar-benar dan bersungguh hati membela kaucunya itu. Leitat sendiri berulang kali jadi tersenyum gembira melihat si gemuk teromok yang bergelar di demit hidup itu jadi terdesak hebat. HMMM, tak lama lagi tentu si gemuk itu akan dapat dibinasakan oleh orang-orangku menggumam kaucu dari piansia kei itu. Tak ada seorang di antara jago-jago undangan dari Leitat yang menyahuti perkataan dari kaucu itu. Mereka lebih banyak berdiam diri dan lebih memperhatikan jalannya pertempuran yang sedang berlangsung dengan hebat sekali di luar ruangan. Wajah si gemuk teromok dan demit hidup itu telah terdesak hebat sekali, wajahnya berubah merah padam dan juga butir-butir keringat banyak membanjiri wajahnya. Rupanya dia kewalahan sekali. Untuk melarikan diri jelas dia bisa, tetapi dia tidak mau melakukan hal itu, karena sekali saja dia melarikan diri, maka nama dan gelarannya yang telah dipupuk puluhan tahun dan telah disegani orang akan hancur luluh dan punah, akan hilang pamarnya. Maka dari itu, biarpun dia telah terdesak hebat sekali, toh si gemuk teromok itu tetap tidak mau melarikan diri menyelamatkan jiwanya. Dia tetap melakukan perlawanan yang gigih sekali. Chong Teng San sendiri selalu melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Kalau memang si demit hidup itu menyerang salah seorang pengemis, maka pengemis lainnya telah menyerang si gemuk untuk menolongi pengemis yang sedang diserangnya itu. Tetapi kalau si gemuk teromok dan demit hidup itu telah memutar tubuhnya membatalkan serangannya pada pengemis yang pertama itu dan menghadapi pengemis yang menyerang dirinya, maka pengemis yang kedua ini mengundurkan diri, dan pengemis yang ketiga telah melancarkan serangan yang hebat lagi. Malahan kalau memang pihak pengemis itu telah terdesak hebat oleh si gemuk teromok ini, maka pihak Sam K. dan Chong Teng San itu telah mengeluarkan senjata rahasia mereka, bermacam-macam senjata rahasia berhamburan ke arah demit hidup menyambar mengancam keselamatan jiwa si gemuk, karena senjata rahasia itu. Semuanya telah diborahkan dan dioleskan oleh berbagai macam racun yang sangat berbahaya sekali serta daya kerjanya sangat cepat sekali. Kalau memang si gemuk teromok itu, de demit hidup tersebut kena terserang oleh salah satu senjata rahasia itu, maka jangan harap dia akan bisa menyelamatkan jiwanya dari bahaya kematian. Maka dari itu, biarpun dia sangat terdesak dan kewalahan, toh mau tak mau si gemuk teromok de demit hidup harus berusaha mengelakkan setiap serangan senjata-senjata rahasia itu. Dia tak mau membiarkan dirinya terserang oleh senjata-senjata rahasia yang ditimpukan oleh lawannya. Tetapi lama-kelamaan kesabaran dari si gemuk teromok de demit hidup itu jadi lenyap, dia jadi murka sekali. Dengan mengeluarkan seruan yang panjang dan menggeledek, dia menjejakan kakinya, dan dengan cepat tubuhnya telah melambung ke atas. Dengan cepat dikala tubuhnya sedang terapung di atas udara begitu, maka si gemuk teromok tersebut telah menggerakkan kaki tangannya. Angin serangan dari tendangan dan pukulan dari si gemuk ini menyebabkan beberapa orang pengemis yang berada paling dekat dengan dirinya jadi terjung ke lorubuh. Dan, di saat itulah digunakan oleh si gemuk teromok de demit hidup untuk menghajar pengemis lainnya dengan cara yang sama. Tubuhnya yang gemuk besar itu tampaknya sangat ringan sekali, sebentar-sebentar mencelat ke atas terapung begitu ringan serta gesit luar biasa. Seketika itu juga pengemis-pengemis yang mengeroyok diri den demit hidup ini jadi kewalahan, begitu juga dengan Sam K dan Chong Peng San, mereka sampai mengeluarkan keringat dingin. Wajah leitat jadi berubah hebat waktu melihat keadaan yang jadi berbalik begitu. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dikala dia melihat Sam K terdesak dengan hebat oleh si de demit hidup itu. Lebih-lebih dilihatnya Chong Peng San juga terdesak oleh setiap serangan dari si gemuk teromok de demit hidup. Biar bagaimana leitat tidak mau melihat kalau sampai di pihaknya yang mengalami kekalahan, dia menginginkan si gemuk itu dapat dibinasakan oleh orang-orangnya atau sedikitnya dapat dibekuk hidup-hidup. Maka dari itu, menyaksikan keadaan yang telah berbalik dengan cepat, menyebabkan dia jadi gugup dengan sendirinya. Biar bagaimana dia adalah seorang kau cu dari sebuah perkumpulan yang besar. Tian Siake bukan semacam perkumpulan yang bisa dibuat main-main dengan mudah. Juga anggota pengemis dari perkumpulan tersebut semuanya memiliki ilmu silat yang tinggi dan cukup sempurna. Maka dari itu, dengan dikeroyok begitu banyak pengemis, termasuk Sam K dan Chong Peng San, tetapi si gemuk teromok itu masih dapat memukul mundur setiap penyerangnya, itu sudah dapat menunjukkan betapa kosan dan liahainya si gemuk ini. Lebih-lebih kalau diperhatikan, bentuk tubuh dedemit hidup itu yang gemuk berat tersebut tampaknya ringan sekali kalau dia sedang melompat. Sangat gesit luar biasa. Semua jago-jago undangan dari Lethat juga jadi merasa kagum melihat kehebatan dari si gemuk teromok dedemit hidup itu. Mereka semuanya memang telah mendengar nama dari si dedemit hidup tersebut, dan pada hari inilah baru mereka dapat menyaksikan kehebatan dan kekosenan dari si gemuk teromok dedemit hidup itu. Tadinya mereka tidak menduga bahwa kepandaian si dedemit hidup begitu tinggi, mereka hanya menduga mungkin nama harum dari si gemuk teromok ini mungkin dibesar-besarkan oleh orang-orang di dalam kalangan kengong, sungai telaga, dan mereka juga menduga bahwa si dedemit hidup ini mungkin sering bicara besar, jemawa dan angkuh sekali. Maka dari itu, di luar dugaan sama sekali bagi jago-jago yang ada di dalam ruangan itu, bahwa si gemuk teromok yang mempunyai berat badan mungkin sampai seratus kati lebih itu dapat mempunyai gerakan badan yang ringan dan gesit, dan lagi pula ilmu silatnya juga sangat luar biasa sekali. Lethat sendiri jadi keripuhan seorang diri, tampaknya dia bergelisah sekali. Akhirnya, rupanya dia tidak bisa menahan goncangan hatinya lagi waktu melihat Chong Teng San dan Sam K semakin terdesak hebat oleh dedemit hidup yang bertubuh gemuk teromok tersebut. Dengan cepat dia bergegas keluar dari ruangan itu. Ketujuh belas jago undangan dari Lethat dan Ciekyat juga jadi bangkit dari duduk mereka. Dengan cepat mereka mengikuti kau cu dari Pian Siak K tersebut menuju keluar dari ruangan itu. Malah pengim Elo Onye telah menggumam, HMMM, main keroyok, tetapi tidak bisa merebut kemenangan. Seketika itu juga ruangan tersebut jadi sunyi kembali, karena tak ada seorang manusia pun di dalam ruangan itu. Cheng Tok Jie yang masih berada di atas nenampan yang diletakkan di tengah-tengah ruangan itu, masih tetap mendekam di situ tanpa bergerak. Rupanya dia jinak sekali, walaupun tak ada seorang manusia di situ, toh dia masih mendekam terus, rupanya dia memang tak biasa bergerak, kalau memang tidak membawai bubuk putih yang tadi telah disebarkan oleh Chong Teng San Oen Lethat menuju ke arah lubang sumur. Waktu dia sampai di situ, dengan ringan dia menjejakan kakinya. Tubuhnya gesit sekali melambung tinggi melompat keluar dari dalam sumur yang cukup tinggi. Jago-jago lainnya juga mengikuti perbuatan dari kau cu Pian Siak K. Mereka semuanya keluar dari dalam sumur itu juga. Dan Chie Kiat, dia telah melompat paling akhir. Waktu menjejakan kakinya, dengan ringan sekali tubuhnya itu telah melayang ke atas sumur, keluar dari lubang sumur itu. Chie Kiat merasakan ada suatu perubahan pada dirinya. Dia merasakan gerakannya jadi lebih ringan. Dan tadi waktu dia melompat untuk keluar dari dalam lubang sumur itu, dia telah menggunakan satu gerakan dari Ceng Tok Jie, yang telah dirobahnya menjadi semacam ilmu silat yang baru. Hal itu dilakukannya di luar kesadarannya, dan waktu dia sampai di permukaan bumi, keluar dari lubang sumur itu, dia jadi girang dengan sendirinya. Dia segera mengetahui, kalau memang gerakan Kim Tok dan gerakan Ceng Tok Jie digubah menjadi jurus-jurus ilmu silat yang diciptakan nyata di selama dia berada di dalam ruangan di dalam gedung empat persegi itu. Gerakan-gerakan atau jurus-jurus itu masih belum dinamai oleh Chie Kiat. Lagi pula tanpa susadarnya, Chie Kiat telah menjadi seorang Chiang Bun Jin dari sebuah partai persilatan baru. Walaupun ilmu silat dalam jurus-jurus yang dicangkok dari gerakan Ceng Tok Jie atau Kim Tok itu masih belum diberi nama, toh dia telah berhasil menciptakannya menjadi jurus-jurus ilmu silat. Pada saat itu Dedemit hidup sedang repot menghadapi pengeroyoknya, dia sibuk menyerangi setiap pengemis yang berada dekat dengan dirinya. Dia selalu mencelat dengan gesit dan melancarkan serangan-serangan yang berisi tenaga Wee Keng yang kuat sekali. Dan, dia melihat letak beserta belasan orang telah melompat keluar dari lubang sumur itu dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali. Hal itu menandakan bahwa orang-orang yang baru keluar dari lubang sumur itu semuanya mengerti ilmu silat, dan ilmu silat orang-orang yang baru keluar dari lubang sumur itu tentu tak rendah. Lebih-lebih si Dedemit hidup itu melihat pengim Elo Oniye, Itky Yang Siansu, dan tokoh-tokoh rimba persilatan lainnya, yang terkenal akan kekosenan ilmu silatnya, terdapat di antara orang-orang itu. Hal ini membuat hati si gemuk teromok jadi tergoncang dengan hebat. Hei mengapa mereka bisa ditundukan oleh orang si OEN ini? Bukankah mereka adalah tokoh-tokoh di rimba persilatan yang mempunyai nama tak kecil? Mengapa mereka mau berkawan dengan manusia si OEN itu? Apakah mereka telah diperalat oleh kau cupian si Akei tersebut pikir Dedemit hidup itu dengan bimbang? Kalau memang mereka sampai turun tangan mengepungku, maka bisa repot, biar aku tumbuh dua pasang tangan dan dua pasang kepala lagi, tak nantinya aku bisa terlolos dari kepungan mereka, mereka rata-rata mempunyai kepandaya ilmu silat yang tinggi dan luar biasa sekali. Tanda petik. Dan karena melihat jago-jago yang baru muncul dari lobang sumur itu, maka semangat tempur dari Dedemit hidup jadi tergoncang dan tergempur hebat. Dengan sendirinya dia jadi agak lengah, dalam memberikan perlawanannya kepada pengemis-pengemis yang sedang mengepung dirinya. Jadi dia terdesak hebat lagi. Berlainan dengan si Dedemit hidup ini, maka Sam K, Chong Teng San dan pengemis-pengemis lainnya yang sedang mengepung si gemuk-teromok ini, maka mereka jadi bertambah semangat tempur mereka dengan sendirinya. Pada saat itu Lee Tat telah datang menghampiri lebih dekat. Tahan bentak kau cu dari pian si Akei ini. Nyaring sekali suaranya. Sam K dan Chong Teng San mendengar suara bentakan dari kau cu mereka, maka dengan cepat mereka telah melompat mundur. Begitu juga dengan pengemis-pengemis lainnya, mereka cepat-cepat meloloskan diri dari libatan si Dedemit hidup, mereka masing-masing melompat mundur dan menghampiri kau cu mereka. Si Dedemit hidup tidak mengejarnya. Dia bisa bernapas juga, karena dia jadi bisa mengasoh. Sejak tadi dia dikepungkir begitu, maka tenaganya telah banyak terhamburkan, menyebabkan dia sangat letih sekali. Disekanya keringat yang membasai kening dan wajahnya. Dengan metu mencilak benis mendelik ke arah Lee Tat, Dedemit hidup itu telah mengawasi kau cu dari pian si Akei yang juga sedang menatap padanya. Melihat orang-orangnya telah mundur semuanya, maka Lee Tat telah tertawa. Dedemit tua bangka katanya dengan suara yang mengejek. Sebetulnya manusia semacam kau ini harus dibikin mempus. Tetapi mengingat bahwa pada beberapa puluh tahun yang lalu kita pernah mengikat tali persahabatan, dan mengingat akan itu maka aku mau mengampuni jiwamu. Cepatlah kau menggelinding enyah dari tempat ini. Lain kali kalau memang kau bermaksud jelek datang kemari lagi, HMMM, biarpun kau mempunyai kepala sepuluh, jangan harap kau bisa meloloskan diri dari kematianmu. Mendengar perkataan kau cu dari pian si Akei tersebut, wajah Dedemit hidup jadi berubah merah padam. Nyata dia bergusar sekali. Orang si OEN katanya dengan suara yang tawar, agak parau suaranya itu, karena napas Dedemit hidup ini masih terengah memburu. Kau jangan bicara tekebur dan bermulut besar. Biarpun kau mengerahkan seluruh orang-orangmu tak nantinya mereka dapat merubuhkan diriku. Kalau memang aku sampai terkalahkan oleh orang-orangmu, termasuk dirimu juga, jadi tegasnya pihak pian si Akei, maka lebih baik aku tidak menjadi penghuni dunia ini lagi. Aku akan rela untuk binasa. Mendengar si Dedemit hidup berkata begitu, Laitat tertawa mengejek lagi. HMMM, kau memang seorang yang berkepala batu kata Laitat dengan suara yang mendongkol sekali. Kami telah memberikan jalan hidup untuk dirimu. Tetapi kau telah memilih jalan kematian. HMMM, baiklah. Aku juga ingin melihat apakah setelah kepalamu itu terpisah dari lehermu, kau masih mau mengatakan kau tidak takut menghadapi kematian. Dan setelah berkata begitu, maka Laitat telah maju perlahan-lahan, selangkah demi selangkah. Napas Dedemit hidup masih memburu keras. Dia melihat orang tengah menghampiri dirinya, walaupun dia masih merasa letih, toh jadi bersiap-siap untuk menyambut setiap serangan dari Laitat. Memang si Dedemit ini telah kepalang tanggung basah, dia pikir lebih baik bertempur mati-matian untuk mengadu jiwa daripada harus menerima hinaan. Karena kalau memang dia pergi dari tempat itu hanya disebabkan dia mengandalkan belas kasihan dari orang Shioen tersebut, tentu dirinya akan menjadi bahan ejekan dari kawan maupun lawannya di dalam bulin, rimba persilatan, atau juga di dalam kalangan Keng O, sungai Telaga. Maka, dengan tegas dia berkata, walaupun aku harus menerima kematianku, tetapi aku pun harus dapat membunuhmu, hei orang Shioen katanya bengis. Laitat jadi tertawa mendengar perkataan dari si Dedemit hidup. Apakah kau memang yakin bisa membunuh diriku? kata Laitat dengan suara yang mengejek. HMMM, apakah kau mempunyai kepandayan untuk melakukan hal itu, maksudku, untuk membunuhku dan setelah bertanya dengan suara yang mengejek itu, Laitat tertawa gelak-gelak dengan ada yang tidak memandang sebelah metu kepada si Dedemit hidup itu. Laitat memang seorang kau cu pian siak kei, sebuah perkumpulan pengemis yang cukup besar, dan memang sudah menjadi tabiatnya sebagai seorang kau cu yang selalu dihormati, oleh anak buahnya, maka dia menjadi angkuh dan sombong, tak pernah ada orang dipandang mata olehnya. Kalau memang ada orang yang disenanginya, mungkin Laitat akan mengalah, tetapi kalau memang dia bertemu dengan orang yang tidak disukainya, berarti orang itu akan diperlakukannya semau hati orang Shioen tersebut. Wajah si Dedemit hidup telah berubah begitu merah padam dan sebentar-sebentar berubah lagi menjadi pucat pasi. Rupanya bermacam-macam perasaan campur aduk di dirinya. Perasaan mendongkol, perasaan gusar dan murka, dan perasaan agak jare kalau memang dirinya nanti dikeroyok oleh jago-jago yang berdiri di belakang Laitat, misalnya Pengim Elo Oniye, Itky Yang Siansu, Chi Yang Yang Tujin dan jago-jago lainnya, karena si Dedemit hidup ini mengetahui, begitu diadik royok oleh jago-jago itu secara beramai-ramai, maka kesempatan untuk hidup bagi dirinya jadi sangat sedikit sekali. Tadi di akhir kata bahwa dirinya tak akan mungkin dapat dikalahkan oleh pengemis-pengemis Piansyakei, termasuk Laitat sebagai kawacunya, sebetulnya si Dedemit hidup IAI menggunakan akal licik untuk memukul mundur jago-jago yang berdiri di belakang Laitat dengan kata-kata. Dengan berkata begitu, secara tidak dijelaskan, pun orang akan mengerti maksud perkataan dari si Dedemit. Dia menginginkan agar yang menyerang dan mengepungnya hanyalah orang-orang Piansyakei, jadi jago-jago yang dikenalnya seperti Itky Yang Siansu, Pengim Elo Onie, Chi Yang Yang Tujin, dan yang lain-lainnya, jangan ikut mencampuri urusan itu. Tetapi Laitat memang sangat cerdik. Sengaja dia membawa lagak seperti tidak mengerti maksud perkataan si Dedemit hidup. Dia pura-pura pilon. Begini saja Dedemit tua bangka yang sudah mau mampus kata Laitat dengan suara yang nyaring. Kalau memang kau bisa memenangkan lima kali pertempuran di antara orang-orangku, maka kau boleh menyebutkan apa yang ingin kau kehendaki dari kami. Bagaimana? Kau menyetujui atau tidak? Mendengar perkataan Laitat, wajah si Dedemit hidup jadi berubah merah berganti pucat lagi. Dia mengerti akan kelicikan dari kau cu Piansyakei tersebut. Kau sebagai seorang kau cu, tetapi lagakmu seperti anak kecil berkata Dedemit dengan suara yang tawar. HMM, dengan bertempur secara digilir lima kali begitu bukankah sama saja kau dengan mengeroyok diriku secara beramai-ramai. Mengapa kau harus menempuh jalan itu? Seranglah diriku secara beramai-ramai. Aku tentu tidak akan mundur setapakpun. Bersemangat sekali kata-kata dari si Dedemit hidup itu. Nyata dia sedang bergusar sekali, sehingga lenyap perasa takut dan jerinya. Dia jadi tidak memikirkan persoalan mati hidup dirinya. Laitat kembali tertawa-tawar, dia tidak memandang sebelah metuk kepada si Dedemit hidup. Walaupun dia sendiri harus mengakui bahwa kepandaya ilmu silat si Dedemit hidup ini sangat liahai sekali. Tetapi karena dia memang menang orang yang berjumlah banyak, sedangkan si Dedemit hidup itu, Hanyalah berseorang diri belaka, maka dia percaya dan yakin, bahwa kemenangan pasti berada di pihaknya. Apakah kau benar-benar tidak takut mampus tegur Laitat dengan suara mengejek? Wajah si Dedemit hidup jadi merah padam saking murkanya mendengar perkataan Laitat. Dia adalah seorang tokoh rimba persilatan yang mempunyai kepandayan yang luar biasa. Di dalam kalangan Kang Ong dia sangat disegani baik pihak lawan maupun pihak kawan, maka dari itu, dia lebih baik memilih kematian daripada harus menerima hinaan dari orang. Bisa dibayangkan betapa kegusaran yang bergolak di dalam hati si Dedemit hidup, karena Laitat selalu memperlakukan dirinya seperti juga seorang pengecut yang jari menghadapi kematian dan Laitat seakan juga ingin mengulurkan tangan melepas kebaikan dan budi padanya berdasarkan belas kasihan belaka. Maka dari itu, saking gusar dan murkanya yang tidak terkendalikan lagi, maka dengan tiba-tiba si Dedemit hidup telah mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur. Dia telah merangsek menyerang Laitat dengan menggunakan kedua tangannya. Tangan kirinya mengincer jalan darah Pei yang hiatnya kaucu dari Piansyake ini, sedangkan tangan kanannya telah menghajar, disertai oleh tenaga W.E. Kangnya sebagian besar ke arah dada Laitat. Kalau memang cengkeraman tangan kiri si Dedemit hidup itu berhasil mencengkeram jalan darah Pei yang hiatnya kaucu si O.N. itu, maka jangan harap Laitat dapat hidup terus, karena jalan darah itu sama pentingnya dengan jalan darah Pei yang hiat, maka bisa dibayangkan kalau sampai jalan darah itu kena dicengkeram, tentu Laitat akan menemui kebinasaannya. Dan seumpamanya Laitat dapat mengelakkan serangan tangan kiri si Dedemit hidup yang menyerupai cengkeraman yang berbahaya itu, tetapi tangan kanan si Dedemit hidup itu telah mengancam dadanya. Kalau sampai tangan si Dedemit hidup itu berhasil menghajar telak dada kaucu dari Piansyake tersebut, maka tulang dada Laitat pasti akan terhajar muka hancur berantakan, dan yang jelas, jiwa orang si O.N. itu tentu tidak akan dapat dipertahankan dari tarikannya tangan Giam Loong yang mau mengadili dosa-dosanya. Jarak antara O.N. Laitat dengan si Dedemit hidup itu sangat dekat sekali dia yang berdiri paling memuka dari pengemis lain-lainnya. Di saat si Dedemit menyerang dirinya sambil mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, maka Laitat agak terkejut juga. Tetapi diakosen sekali, biarpun dia berada di dalam jarak yang sangat dekat sekali, toh dia tidak menjadi gugup disebabkan serangan itu. Dengan cepat dia memiringkan tubuhnya ke kiri, menghindarkan serangan tangan kanannya si Dedemit hidup yang mau menghajar remuk dadanya, kemudian dengan gerakannya mahuncong atau kuda tua mengibaskan ibu surinya, dia telah mengibaskan tangan kanannya menangkis tangan kiri dari si Dedemit hidup yang mau mencengkeram jalan darah P yang hiatnya. Gerakan itu dilakukan, dengan satu kibasan yang disertai oleh tujuh bagian tenaga dalamnya W.E. Kang, sehingga dengan telak tangan kanannya itu telah dapat menangkis tangan kiri si Dedemit hidup dengan keras sekali, yang menyebabkan jalan darah P yang hiatnya tidak sampai kena dicengkeram oleh Dedemit hidup yang mempunyai tubuh genuk teromok tersebut. Malah disebabkan tangkisan tangan dari kau cupian si Akesi Oen itu, maka terdengar suara benturan tangan mereka yang nyaring sekali. Tampak keduanya jadi terhuyung ke belakang beberapa tindak. Wajah si Dedemit hidup jadi berubah pucat, dia dapat merasakan kehebatan dari tangkisan tangan Oen Leitat. Sedangkan Leitat dengan cepat telah dapat menguasai dirinya tidak sampai terhuyung jauh. Dengan mat mendelik bengis dan mulut tersenyum mengejek, dia telah berkata, lagi, Huuu, hau, dengan hanya mempunyai kepandayan yang sebegitu saja kau telah berkepala besar dan tidak tahu diri Eje Leitat dengan suara yang parau. Di dalam sepuluh jurus kalau memang aku tidak bisa membuat kau mampus penasaran, biarlah aku si orang si Oen tidak menginjakan kakehku di wilayah Leong Datchun ini lagi. Wajah si Dedemit hidup jadi berubah merah padam, kemudian berubah pucat. Dia murka sekali. Dan dengan tidak memperdulikan keselamatan dirinya lagi, dia telah melancarkan serangannya lagi. Malah kali ini dia menyerang dengan serangan-serangan dari seorang jago yang sedang ingin mengadu jiwa dengan lawannya. Oen Leitat beserta jago-jago lainnya yang ada di situ pun jadi terkejut melihat kenekadan si Dedemit hidup yang tampaknya sudah tidak memperdulikan keselamatan dirinya, karena si Dedemit hidup ini menyerang dengan hebat sekali, dengan serangan yang ditujukan langsung kepada Leitat tanpa mengadakan penjagaan dirinya. Melihat kenekadan si Dedemit hidup itu, maka pengemis lainnya, termasuk Semke dan Chong Pengsan, jadi menguatirkan keselamatan kau cu mereka. Dengan serentak mereka maju akan memberikan bantuan mereka kepada orang si Oen itu. Tetapi biarpun dirinya diserang begitu hebat, dan biarpun dia terkejut, toh Leitat tidak menjadi gugup. Dengan cepat dia menjejakan kakinya, dia telah melompat mundur. Dengan bergerak begitu, dengan menggunakan jurus Leitat Teng, maka dia dapat mengelakkan serangan dari si Dedemit hidup. Tetapi si gemuk terombok Dedemit hidup itu mana mau mengerti? Waktu dia melihat serangannya telah menemui kegagalan dan mengenai tempat kosong, maka dengan cepat dia telah menubruk dan menjerang lagi dengan lebih hebat. Kali ini si Dedemit menyerang dengan serangan yang berangkai yang secara beruntun menyerang diri si orang si Oen itu. Hal ini membuat Oen Leitat jadi kewalahan juga. Biarpun dia mempunyai kepandaya ilmu silat yang tinggi, tetapi karena dia sedang berhadapan dengan seorang manusia yang benar-benar dekat dan sudah tidak memikirkan keselamatan dirinya lagi, maka mau tak mau dia jadi keripuhan juga untuk mengelakkan dan menangkis setiap serangan dari si Dedemit hidup itu. Untung saja Leitat mempunyai kepandayan yang cukup tinggi dan sempurna, lagi pula ginkangnya memang telah mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga dengan ringan dan gesit dia selalu dapat mengelakkan serangan-serangan maut dari si Dedemit hidup itu. Pengemis-pengemis lainnya, Sam K, Chong Teng San dan yang lainnya, telah maju mendekat, mereka bersiap-siap akan meluruk mengeroyok si Dedemit hidup itu lagi. Tetapi sebelum mereka bertindak, di hadapan pengemis-pengemis itu telah berkelebat sesosok bayangan. Waktu Chong Teng San dan Sam K serta yang lainnya menegaskan, mereka jadi terkejut. Lebih-lebih Chong Teng San, dia sampai membuka matanya lebar-lebar. Kau tanya orang si Chong itu dengan suara yang bimbang. Sosok bayangan yang menghadang di depan pengemis-pengemis itu ternyata Li Chie Kiat. Anak muda Sili ini tidak senang kalau melihat si Dedemit hidup itu dikeroyok terus-menerus. Tadi si Dedemit hidup telah dikeroyok dan tenaganya telah habis terhambur percuma, lagi pula dia sangat lebih sekali, walaupun toh dia masih bisa membunuh beberapa pengemis yang masih menggeletak mayatnya di sekitar tempat itu. Benar aku menyahuti Chie Kiat dengan cepat, dan hak sengkira, tak perlu saudara-saudara turun tangan, lebih baik kita secara jantan melepaskan kau cuh kalian untuk menghadapi si Dedemit hidup itu. Padahal kalau memang dipertimbangkan dengan teliti, sebetulnya pertandingan antara kau cuh kalian dengan orang gemuk itu masih tak adil, karena si Dedemit hidup tadi baru saja bertempur dengan kalian secara dikeroyok, dan yang jelas semangatnya telah berkurang dan tenaganya telah habis karena dia keletihan. Sedangkan kau cuh kalian masih mempunyai semangat dan tenaga baru. Maka dari itu, biarlah mereka bertempur satu lawan satu secara hohon orang gagah. Wajah Chong Teng San dan Sem K beserta pengemis-pengemis lainnya jadi berubah. Mengapa kau mau mencampuri urusan kami bentak Sem K tak senang? Bukankah kau menjadi tamu kehormatan kami yang diundangkan oleh kau cuh? Mengapa sekarang kau ingin memihak kepada orang luar? Mendengar pertanyaan Sem K Chie Kiat jadi tertawa-tawar. Benar, memang hak sengk menjadi tamu kehormatan memperoleh undangan langsung dari kau cuh kalian. Tetapi bukan berarti hak sengk menjadi tamu kalian, lalu setiap tindakan kalian yang salah harus hak sengk benarkan. Oh tidak bisa itu. Mana ada kejadian yang bisa begitu yang salah tetap harus dipersalahkan, sedangkan yang betul harus dibenarkan. Biarpun ayah kita sendiri, kalau memang sengk ayah itu melakukan kejahatan, maka sengk anak harus memberikan nasihat dan wejangan kepadanya, kata Chie Kiat dengan tegas. Anak muda Sili ini membahasakan dirinya dengan sebutan hak seng, yang berarti murid. Dia membahasakan dirinya begitu menunjukkan kerendahan buddha bahasanya, yang selalu tidak mau berlaku angkuh dan congkah, walaupun pemuda Sili ini telah mengetahui dirinya mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, dan mungkin sulit untuk mencari tandingannya. Wajah Sam K, Chong Teng San dan beberapa pengemis lainnya jadi berubah hebat. Apakah kau benar-benar akan memihak kepada orang luar bentak Sam K dengan suara asran? Aku tidak mengatakan bahwa aku memihak orang luar, kata Chie Kiat dengan cepat. Yang penting bagiku adalah kebenaran dan kejujuran. Aku tidak mau melihat ada orang yang akan berbuat curang. Chie Kiat berkata begitu, karena dia mendongkol sekali, dan dia juga membahasakan dirinya tidak dengan sebutan hak seng lagi, yang berarti murid itu. Pengemis-pengemis di belakang Sam K dan Chong Teng San jadi gusar, mereka memaki-maki Chie Kiat. Malah ada salah seorang di antara mereka yang telah maju ke depan dan mengayunkan tangannya akan menyerang Chie Kiat. Chie Kiat tertawa melihat Kero menyerang orang, karena segera juga dia mengetahui bahwa orang ini tidak mempunyai permainan silat yang sempurna. Dia hanya mengerti kembang-kembangnya belaka. Sam K yang melihat pengemis itu akan menyerang Chie Kiat, dia mau menjegahnya. Tetapi sudah terlambat. Waktu tangan pengemis itu meluncur dengan suatu kecepatan yang luar biasa menyerang Chie Kiat, dengan mudah anak muda Chie Kiat itu telah mengibaskan tangannya, maka seketika itu juga terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati, karena tubuh si pengemis yang menyerang Chie Kiat itu telah terpental jauh sekali, agak tinggi, kemudian rubuh terbanting di tanah dengan suara gedubrakan yang keras sekali, terbanting sampai batang lehernya patah dan dia hanya sempat mengeluarkan suara ngeek di tenggorokannya, kemudian dia putus jiwa koit di saat itu juga. Semua yang melihat hal itu jadi terkejut sekali. Begitu juga Sam K dan Chong Teng San serta pengemis-pengemis lainnya, mereka sangat murka sekali. Mereka menganggap tangan Chie Kiat telengah sekali terhadap pengemis yang malang nasibnya itu. Padahal persoalan yang sebenarnya adalah Chie Kiat sendiri tidak menyadarinya bahwa tenaga WEK-nya telah bertambah dari hari ke hari. Biasanya kalau memang dia menggunakan empat bagian tenaga WEK-nya, seperti tadi waktu dia mengibaskan tangannya kepada pengemis yang koit itu, maka korbannya pasti hanya akan terdorong rubuh terjungkal. Tetapi kali ini pengemis itu telah terpental begitu hebat dan terbanting sampai menemui ajalnya, hal ini juga jadi mengejutkan Chie Kiat sendiri. Leitat yang sedang bertempur dengan si gemukteromoksidledemid hidup itu, juga telah mendengar suara jeritan yang menyayatkan dari pengemis yang benar-benar sedang sial nasibnya itu. Kauco dari Pian Siakai ini melirik sedikit begitu dia mempunyai kesempatan, tetapi begitu dia melihat bahwa orang yang terbinasakan dengan batang loher yang patah menggeletak di atas tanah itu adalah pengemis yang menjadi anggota perkumpulan Pian Siakai yang dipimpin olehnya. Hati Leitat jadi terkesiap, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Segera juga dia dapat menduga siapa yang telah membunuh anak buahnya itu, karena dia seketika itu juga melihat bahwa Chie Kiat sedang dikurung oleh Sam Kae, Chong Teng San dan pengemis-pengemis lainnya. Wajah Sam Kae berperangai sangat bengis dan membayangkan atau memancarkan hawa pembunuhan. Leitat jadi agak bingung juga melihat perkembangan selanjutnya dari peristiwa itu. Sekarang persoalan semakin bergolak, kalau memang dia tidak cepat-cepat mengambil tindakan yang tegas, mungkin nanti ke-17 jago-jago yang diundangnya untuk menyaksikan benda mustika yang belum lagi dikeluarkan itu, akan terlibat di dalam suatu pertempuran pula. Tetapi Kau Chiu dari Pian Siakai tersebut tidak bisa berpikir lama-lama, sebab Dedemit hidup telah menyerang lagi dengan serangan yang beruntun dan sangat berbahaya sekali. Kalau memang Leitat tidak bisa bergerak cepat dan bermata jeli, mungkin dia akan kena dihajar oleh pukulan Tui Hang Ji Ye Chiu atau dua mutiara angin, dan suatu kemungkinan dirinya mengalami suatu kecelakaan yang tidak ringan. Untung saja Leitat memang kosan dan lagi pula dia juga liahai sekali ilmu silatnya, biarpun dia sedang lengah, toh akhirnya dia dapat juga mengelakan setiap serangan yang dilancarkan oleh Dedemit hidup itu. Pada saat itu Cie Kia tengah dikurung oleh Sam K, Chong Teng San dan pengemis-pengemis lainnya. Semakin lama pengemis-pengemis itu mengurung semakin rapat, karena mereka tidak senang hati dan mereka melihat kawan mereka terbinasa di tangan anak muda sili ini. Maka dari itu, pengemis-pengemis ini bermaksud untuk membalaskan sakit hati dan penasaran dari kawan mereka yang telah terbinasakan itu. Sam K sendiri telah maju perlahan-lahan dengan sikapnya yang mengancam. Matanya memancar bengis, mengandung hawa pembunuhan. Begitu juga Chong Teng San dan pengemis-pengemis lainnya, mereka memang ingin mengeroyok dan menghajar binasa anak muda sili tersebut. Ketujuh belas jago yang menjadi undangan dari Leitat jadi bingung juga. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka berdiam diri saja di tempat mereka masing-masing. Kalau memang mereka memisahkan pertikaian itu, mereka tentu akan terlibat di dalam persengketaan itu. Kalau memang mereka dapat mendamaikan orang-orang yang sedang terlibat di dalam ancaman dari suatu pertempuran, kalau memang gagal, tentu mereka juga akan menemui kesulitan juga. Maka dari itu Ye Piyang Siansu, Teng Im Elo Onye dan Chiang Yang Tujin beserta jago-jago lainnya hanya memandangi saja persengketaan itu, seperti juga mereka ini hanya sebagai penonton belaka. Dikala itu Chi Ye Piyat tengah berdiri tegak di tempatnya dengan tenang. Tak tampak sedikitpun perasaan di jori pada wajahnya. Dia menantikan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Piyang Sia Ke ini terhadap dirinya. Maka dari itu, dengan pancaran metu yang tajam sekali Chi Ye Piyat melihat Sam Kei, Chong Teng San dan beberapa orang pengemis itu tengah maju perlahan-lahan dengan sikap mereka yang mengancam. Chi Ye Piyat telah mengambil keputusan, untuk memberikan ganjaran dan pelajaran pahit kepada pengemis-pengemis itu, agar lain kali tidak terlalu jumawa dan terlalu bertindak sewenang-wenang. Maka dari itu, Chi Ye Piyat tidak berusaha untuk membujuk lagi. Dia hanya memandangi saja pengemis-pengemis itu. Sam Kei dan Chong Teng San memang mengetahui bahwa Chi Ye Piyat mempunyai kepandayan ilmu silat yang tinggi, tetapi mereka percaya akan jumlah mereka yang besar itu, yang akan dapat merebut kemenangan. Sebab itulah mengapa mereka jadi tak juri untuk mengeroyok si anak muda sili itu. Pengemis-pengemis itu mengurung Chi Ye Piyat semakin sempit, karena mereka telah semakin mendekati. Dan suatu ketika ada seorang di antara pengemis itu yang telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat menubruk ke Arab Chi Ye Piyat. Pengemis itu menyerang dari belakang Chi Ye Piyat, karena pemuda sili ini berdiri membelakangi dirinya. Dan maksud pengemis tersebut dengan menyerang begitu, dia ingin membokong orang, karena dia percaya, dengan sekali hajar tentu dia akan berhasil menghajar terguling pemuda sili tersebut. Tetapi semuanya yang terjadi benar-benar di luar dugaan dari pengemis itu. Waktu dia menyerang dengan secara membokong itu, Chi Ye Piyat masih berdiri tegak di tempatnya, sehingga tangan pengemis itu meluncur dengan cepat dan hampir mengenai punggung Chi Ye Piyat. Pengemis-pengemis lainnya menyaksikan dengan girang, karena mereka yakin serangan kawan mereka itu pasti akan berhasil dengan memuaskan dan mereka telah merencanakan. Dan, begitu Chi Ye Piyat terhajar terguling kena dibokong oleh kawan mereka itu, maka pengemis-pengemis ini akan meluruk menyerang dan menghajarinya pemuda sili tersebut. Pengemis yang sedang membokong menyerang Chi Ye Piyat juga girang sekali, karena dengan sendirinya kalau memang dia berhasil membokong Chi Ye Piyat, pasti nanti dia akan mendapat penghargaan dari kawan-kawannya. Tetapi waktu tangan pengemis itu hanya terpisah beberapa inci Ye dari punggung Chi Ye Piyat, maka punggung anak muda sili itu seperti juga bisa melejit melesak ke dalam, sehingga serangan pengemis itu jadi meleset menemui tempat kosong. Disebabkan pengemis itu menyerang dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dan tahu-tahu serangannya itu mengenai tempat kosong maka dia jadi kehilangan keseimbangan tubuhnya. Badannya terjerunuk ke arah Chi Ye Piyat. Tanpa memutar tubuhnya lagi, Chi Ye Piyat telah mengibaskan tangannya ke belakang, maka terdengarlah suara jeritan yang menyayatkan hati. Tampak tubuh pengemis yang membokong Chi Ye Piyat telah terpental tinggi ke udara tubuhnya itu seperti juga bola yang tertendang, melambung tinggi sekali, kemudian ambruk di tanah dengan menimbulkan suara yang berisik sekali. Debu dan batu-batu kecil bertebaran, dan pasir mengepul tinggi. Pengemis itu ambruk di tanah dengan lantas tak bergerak lagi, karena seketika itu juga, di saat tubuhnya tadi tengah terlambung tinggi, jiwanya telah sia-sia meninggalkan raganya. Dia telah koit oleh kibasan tangan Chi Ye Piyat. Pengemis-pengemis lainnya yang menyaksikan hal tersebut, jadi berdiri bengong, mereka jadi seperti kesima. Begitu juga Sam Kee dan Chong Teng San, mereka jadi berdiri terpaku dengan hati yang tergoncang hebat. Lei Tat sendiri yang mendengar suara jeritan dari anak buahnya yang menyayatkan hati itu, jadi tergoncang pula hatinya, sehingga gerakan-gerakannya jadi kacau di dalam menghadapi si ledemit hidup. Dengan sendirinya, hal ini membawa suatu keuntungan yang tidak kecil bagi si ledemit hidup, karena dia dapat melancarkan serangan-serangan yang hebat mendesak terus pada Lei Tat. Hal itu membuat Lei Tat jadi tardesak dengan hebat. Dia jadi kewalahan mengelakan dan membela diri dari setiap serangan dari si ledemit hidup. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama, karena segera juga Lei Tat menyadari, bahwa biar bagaimana dia harus memelihara ketenangannya, apalagi menghadapi manusia yang dekat seperti si ledemit hidup ini. Maka dari itu, cepat-cepat Lei Tat menenangkan goncangan hatinya. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah dapat menguasai ketenangan hatinya. Kembali Lei Tat dapat melayani ledemit hidup itu. Mereka kembali berimbang pula, sehingga pertempuran itu berlangsung dengan Seru. Ketujuh belas jago-jago dari berbagai golongan yang berkumpul di situ jadi. Kagum melihat kehebatan anak muda Sili itu. Sam K, Chong Teng San dan pengemis-pengemis lainnya yang berdiri kesima memandang mayat kawan mereka itu, sudah lantas tersadar dari kesima mereka. Tetapi mereka tersadar untuk lantas menjadi murka. Orang Sili, kalau memang hari ini kami tidak bisa mencincang tubuhmu, maka percuma kami menjadi anggota dari Pian Sia K teriak Sam K dengan kalap. Dan dia telah menyerbu menyerang ke arah Sia Kiat. Perbuatannya itu diikuti oleh kawan-kawannya. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali Sia Kiat telah diserang dari berbagai jurusan. Tetapi anak muda Sili tidak menjadi gentar karena dikeroyok begitu banyak pengemis, dia tetap membawa sikapnya yang tenang. Di kalas serangan-serangan dari pengemis-pengemis itu hampir mengenal dirinya, maka dengan mengeluarkan seruan yang panjang, Sia Kiat telah memutar kedua tangannya berbentuk lingkaran, mengelilingi dirinya. Kemudian di saat lawan-lawannya sudah dekat dengan dirinya, Sia Kiat mengeluarkan suara siulan yang panjang sekali, suara siulan dari anak muda Sili ini menggema di sekitar tempat itu, karena dia telah bersiul dengan mengerahkan tenaga W.E. Kangnya yang telah sempurna itu. Dan berbareng dengan itu, kedua tangannya bergerak-gerak menurut gerakan-gerakan atau jurus-jurus yang baru diciptakannya tadi, di saat ga menyaksikan pertempuran antara Kim Tok dengan Cheng Tok Jiye. Tetapi walaupun jurus-jurus yang diciptakan oleh Sia Kiat sangat sederhana dan hanya terdiri dari 14 jurus, toh kesudahannya sangat hebat dan luar biasa sekali. Dengan beruntun hampir berbareng tampak terpental tujuh sosok tubuh pengemis, yang terpental dan ambruk dengan menderita luka berat. Kemudian dia disusul dengan mengelurkan suara jeritan yang menyayatkan kelima pengemis. Pengemis itu telah ambruk di tanah dengan menderita luka-luka. Tak ada seorang pun di antara mereka yang terbinasa oleh tangkisan tangan Cie. Kiat. Sam K dan Chong Teng San melongo menyaksikan kehebatan dari peristiwa. Tersebut, mereka jadi berdiri terpaku di tempatnya, mirip dua patung yang tak bernyawa. Wajah mereka juga pucat sekali. Dan beberapa orang pengemis lainnya yang sempat melompat mundur mengelakkan diri dari tangkisan Sia Kiat, maka jadi berdiri dengan wajah yang pucat menyerupai mayat hidup. Sia Kiat tampak masih berdiri dengan tenang di tempatnya, hanya sekarang wajahnya memperlihatkan kewibawaan yang sangat. Ketujuh belas jago-jago dari berbagai golongan yang berkumpul di Siptu karena diundang oleh Leithat, jadi bengong juga. Tadi mereka telah melihat gerakan si anak muda Sili, dan mereka melihat gerakan yang digunakan oleh Cie Kiat sangat sederhana sekali. Tetapi mereka tidak menduga bahwa kesudahannya akan sehebat itu. Malah yang membuat mereka heran, gerakan-gerakan itu pernah mereka lihat. Entah anak muda ini dari aliran mana. Pikir jago-jago itu dengan heran. Pengemis-pengemis yang tadi telah terpental dan menderita luka, telah merangkak berusaha untuk bangun, untuk berdiri. Leithat sendiri kaget mendengar suara jeritan-jeritan yang ramai itu. Dan dia lebih terkejut lagi waktu dilihatnya orang-orangnya itu bergelimpangan karena dihajar Cie Kiat. Dengan sendirinya hati Leithat jadi mencelos, dia terkesiap menyaksikan kehebatan ilmu silat dari Cie Kiat. Tadinya biarpun dia memang telah menduga bahwa Cie Kiat mempunyai kepandayan yang tinggi, toh dia tidak pernah membayangkan bahwa anak muda Sili ini bisa mempunyai kepandayan yang begitu luar bisa. Cie Kiat sendiri pun heran berbareng takjub, Tadi dia hanya menggunakan tiga bagian tenaga W.E. Kangnya, coba kalau memang dia menggunakan seluruh tenaga dalamnya untuk menangkis serangan-serangan dari pengemis-pengemis yang mengeroyoknya, tentu mereka itu telah menjadi mayat, semuanya. Nyata sekali ilmu silat yang baru diciptakan oleh Cie Kiat itu, yang masih belum sempat untuk diberi nama oleh anak muda Sili ini, sangat bebat sekali. Dengan cepat letat telah melompat menjauhi dedemit hidup itu. Sedangkan si gemuk terombok dedemit hidup juga ketika melihat hebatnya kesudahan dari tangkisan Cie Kiat terhadap pengeroyoknya, di samping merasa kagum, dia pun jadi heran sekali, karena dia melihat usia anak muda itu masih muda belia sekali. Dengan sendirinya pertempuran jadi terhenti pada saat itu juga. Semuanya memandang kepada Cie Kiat dengan pandangan metu yang kagum dan heran. Chiang Yang Chin Jin sendiri sampai datang menghampiri Cie Kiat. Ciu Jin ini merangkapkan kedua tangannya. Hebat sekali tenaga Siai Chu dan kepandayan yang telah Siai Chu pertunjukkan itu memuji si Ciu Jin dengan setulus hatinya. Bolehkah Pinchu mengetahui nama guru Siai Chu yang harum dan Senya yang besar atau gelarannya yang menggetarkan dunia persilatan? Tentunya ada muridnya yang liahai dan tentu ada gurunya yang luar biasa. Cie Kiat jadi sibuk membalas pemberian hormat dari Siai Chu Jin. Cepat-cepat dia mengeluarkan kata-kata merendah. Dia jadi likat dan kikuk sendirinya. Mengenai nama In Su, guru yang berbudi, tidak dapat sembarangan Bo Am Pue sebutkan kata Cie Kiat dengan ramah. Bo Am Pue mempunyai suatu kesulitan yang tidak bisa dijelaskan di tempat semacam ini, maka dari itu Bo Am Pue harap Cie Jin mau memaafkannya. Mendengar perkataan Cie Kiat, Chiang Yang Cie Jin tertawa. Dia percaya bahwa si anak muda Sili memang mempunyai suatu kesulitan untuk mentebutkan nama gurunya di muka orang banyak. Maka dari itu Chiang Yang Cie Jin tidak mendesaknya terus. Belum lagi dia menanyakan sesuatu lagi, It Ki Yang Sian Su, pendeta dari Siao Lim Sia itu, telah datang menghampirkan Cie Kiat. Sian Chai Sian Chai memuji si Hwe E Sio kepada Seng Buddha. Hebat sekali ilmu silat Sia Chu. Kalau memang tadi jiwa Sia Chu dikuasai setan, pasti pengemis-pengemis itu telah bergelimpangan mampus. Untung saja Sia Chu ternyata welas asih, sehingga masih mempunyai perasaan kasihan dan hanya menghajar serta memberikan pelajaran yang pahit kepada mereka. Bagus sekali kira Sia Chu itu. Aku It Ki Yang, si pertapa tua yang sudah mau mampus ini dengan ini memberikan kata-kata pujian dan selamat kepada Seng Buddha agar Sia Chu diberkai panjang umur. Dan Hwe E Sio Siao Lim Sia ini. It Ki Yang Sian Su telah merangkapkan tangannya, dia memberi hormat kepada anak muda Sili ini. Cie Kiat jadi gelagapan, cepat-cepat dia membalas penghormatan Hwe E Sio itu. Biar bagaimana Li Cie Kiat adalah angkatan golongan muda, maka dari itu sebetulnya tidak pantas Siti Yang Sian Su yang tertermasuk golongan tua, yang memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada Cie Kiat. Tetapi berhubung terdesak oleh rasa kagumnya maka Hwe E Sio itu tidak memperdulikan adat peradatan lagi. Setelah membalas penghormatan si Hwe E Sio, Cie Kiat juga cepat-cepat menjurah kepada jago-jago lainnya yang memberikan selamat kepadanya. Di antara ke-17 jago itu, tampak Koai Hiapin Jin, si manusia aneh. Koai Hiapin Jin adalah seorang pendekar, yang selalu membantu si lemah dari genjetan si kuat tapi jahat. Kalau memang ada arak, tentu kita akan lebih gembira lagi. Sayangnya arak-arak di daerah ini telah kering terisap oleh kurcaci-kurcaci yang tidak tahu diri. Kata Koai Hiapin Jin dengan mulut tertawa lebar. Cie Kiat jadi saling berkenalan dengan orang-orang atau jago-jago itu. Sedang si anak muda repot melayani pengimni kau yang mendesak terus agar si anak muda menerangkan siapa gurunya, maka pengemis-pengemis yang terluka itu telah merangkak bangun dibantu oleh Sam Ki dan Chong Teng San serta kawan-kawan mereka yang lainnya. Berbeda dengan It Ki yang dan Chi yang yang Jin Jin, begitu si anak muda Shili ini keberatan untuk menyebutkan nama gurunya, maka kedua orang pertapaan ini mengetahui bahwa si anak muda pasti mempunyai suatu kesulitan sehinggi dia tidak mau menyebutkan nama gurunya. Tetap ini kau pengim elo oniai berbeda sekali. Walaupun si anak muda Shili ini telah berulang kali mengatakan bahwa dia masih mempunyai suatu urusan yang belum diselesaikan, sehingga dia tidak boleh memberitahukan siapa gurunya pada orang sembarangan, dan dia juga secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya memang telah dipesan oleh gurunya itu untuk tidak sembarangan memberitahukan gurunya itu kepada orang lain. Tetapi pengim elo oniai tidak mau mengerti juga, dia mendesak terus kepada si anak muda, agar Chie Kiat mau menerangkan siapa gurunya. Juga yang lain-lainnya akhirnya ikut-ikutan meminta agar si anak muda menyebutkan nama gurunya, karena mereka kagum sekali kepada Chie Kiat, walaupun usia anak muda Shili ini masih sangat muda, tetapi kepandainya telah luar biasa sekali. Maka dari itu bisa dibayangkan, tentunya guru anak muda Shili ini hebat sekali, tentunya salah seorang tokoh rimba persilatan yang mempunyai kepandain luar biasa sekali. Namun, biarpun telah didesak begitu macam, toh tetap Chie Kiat keberatan untuk menyebutkan nama gurunya. Saking kewalahan akhirnya Chie Kiat berkata, maafkanlah para elo ociampoe, bukannya boampoe tidak mau memberitahukan kepada para elo ociampoe nama insu, guruku yang baik budi, tetapi memang boampoe mempunyai suatu kesulitan yang sukar untuk dijelaskan. Nanti kalau memang urusan boampoe telah selesai, maka boampoe pasti akan mendatangi tempat elo ociampoe seorang demi seorang, untuk meminta petunjuk-petunjuk dari elo ociampoe mengenai kekurangan diri boampoe. Semua jago-jago dari berbagai golongan itu jadi berubah wajah mereka, memperlihatkan kekecewaan yang sangat. Tetapi akhirnya mereka tidak mendesak terus. Tiba-tiba, dikala Chie Kiat sedang bercakap-cakap dengan Kauai Hiapinjin yang banyak bertanya ini dan itu, dengan sikapnya yang periang dan lucu, tampak mendatangi letat dengan wajah yang merah padam, menyeramkan serta tidak enak sekali dipandang wajah letat, sebab selain muka itu telah rusak oleh bekas bacokan-bacokan dari senjata tajam, juga memang letat sedang murka. Chie Kiat melihat kedatangan letat ke arahnya dengan wajah yang tidak sedap dipandang begitu, tetapi anak muda Sili ini tetap membawa sikap yang tenang sekali, dia pura-pura sedang asik bercakap-cakap dengan jago-jago dari berbagai golongan itu, seakan juga dia tidak melihat kedatangan kaucu dari pian Chie Kiat tersebut. Letat diiringi oleh pengemis-pengemis yang tidak terluka, pengemis-pengemis itu mengikuti di belakang kaucu mereka. Sam K dan Chong Teng San juga tampak mengikuti di belakang on letat kaucu dari pian Siak K tersebut. Wajah letat sangat kecut sekali, setelah datang menghampiri dekat sekali kepada Chie Kiat, dia membentak dengan suara yang mengguntur keras, Hei orang Sili bentaknya dengan suara yang menggelegar parau, menyeamkan sekali. Kau adalah tamuku yang kuundang secara baik-baik, mengapa sekarang kau malah telah mengacau dan mengubrak abrik orang-orangku? Apakah perlayanan kami yang diberikan kepadamu masih kurang memuaskan, sehingga kau telah membuat tonar begitu rupa? Chie Kiat tertawa-tawar. HMM, aku tidak memihak pihak manapun, aku tidak mau terdapat suatu kecurangan di antara kalian, karena Hak Seng memang tak begitu gembira kalau melihat ada orang yang selalu kerjanya hanya membokong orang dengan sikap pengecutnya. Maka dari itu, kalau memang orang itu menemui kebinasaannya, itu sudah wajar. Dia harus menerima ganjarannya. Wajah letat jadi berubah merah padam, rupanya dia mendongkol sekali mendengar perkataan Chie Kiat. Siapa orangnya yang kau katakan telah berbuat suatu kecurangan dan selalu menyerang secara membokong bentak orang si OEN itu dengan suara yang keras, menyatakan ketidaksenangan hatinya. Chie Kiat tersenyum. Termasuk kau juga. Kata Chie Kiat kemudian. Jelas sekali si gemuk itu mencari dirimu, tetapi kau bersembunyi di belakang orang-orangmu, sehingga orang-orangmu yang telah membelah dirimu itu menjadi korban dari si gemuk itu. Kau bukan seorang hohon sejati, yang mau menghadapi persoalan yang rumit untuk dipecahkan dan dihadapi oleh dirinya sendiri. Wajah letat jadi berubah merah padam, dia gusar dan murka sekali. Kau, kau gemetar sekali suara kau cu dari Pian Chie Kiat tersebut, karena dia sedang murka dan gusar sekali. Suasana pada saat itu jadi sangat tegang sekali, pengemis-pengemis yang menjadi anak buah dari letat telah bersiap-siap akan melancarkan serangan mereka kepada Chie Kiat. Begitu juga Semki dan Chong Teng San, mereka telah maju ke depan, mereka menantikan perintah dari letat untuk menyerbu menyerang Chie Kiat. Tetapi Chie Kiat sangat tenang sekali, dia memang telah menduga bahwa dirinya tentu akan dikepung dan dikeroyok oleh pengemis-pengemis itu. Muka letat juga telah bersemu merah matang, dia sedang murka, dan orang Shioen ini memang akan menerjang menyerang Chie Kiat. Tetapi di dalam suasana yang tegang begitu, tiba-tiba Rit Ki Yang Sian Su telah melompat ke depan. Om Yatohut Om Yatohut Sihwe E Sio menyebut nama Seng Buddha. Sian Chai, janganlah Sia Chu sekalian dibawa oleh hawa amarah seran lebih baik kita. Mengambil jalan damai. Bukankah Oen Kau Chu menjanjikan kami untuk memperlihatkan semacam mustika yang langka dan tidak ada duanya di dalam dunia ini? Maka dari itu marilah kita kembali ke dalam untuk melihat benda mustika yang Oen Kau Chu janjikan itu. Benar menimpali pengim Elo Onie beserta beberapa orang jago lainnya. Memang benar perkataan Rit Ki Yang Sian Su. Begitu juga Chi Yang Yang Chin Jin, dia telah memberikan kata-kata untuk mendinginkan suasana. Akhirnya wajah Laitat jadi berubah sabar lagi, walaupun masih tampak kemendongkolanmu yang membayang di mukanya. Bagaimana Oen Kau Chu tanya Chi Yang Yang Chin Jin waktu dia melihat Laitat berdiam diri saja. Akhirnya Laitat menghela nafas. Ya, kalian telah ku undang dengan care baik-baik untuk ikut menyaksikan sebuah benda pusaka yang mungkin tiada duanya di dalam rimba persilatan, toh akhirnya terjadi suatu kericuhan semacam ini yang mengganggu ketenangan kita HMMM, kalau memang aku tak memandang pada Rit Ki Yang Sian Su serta jago-jago lainnya, tentu aku akan menarik panjang urusan ini. Dan setelah berkata begitu, Oen Laitat menoleh kepada Sam K. Bubarlah kalian, karena sebentar lagi kita akan memperlihatkan benda mustika itu pada mereka. Juga biarkanlah si Dledemit hidup yang sudah mau mampus itu ikut masuk ke dalam, kalau memang dia ingin ikut menyaksikan benda mustika itu juga kata Kau Chu dari perkumpulan pengemis Piansyaki. Para pengemis itu mengiakan, dengan cepat mereka bubar. Sam K. dan Chong Teng San juga telah melompat masuk ke dalam sumur itu untuk membereskan keadaan di dalam ruangan dari bangunan empat persegi tersebut, yang mungkin markas dari perkumpulan pengemis Piansyaki tersebut. Sedangkan Oen Laitat telah menoleh kepada Ciekiat, dia mendengus, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Kemudian dia memandang kepada jago-jago silat lainnya. Hayo kita masuk katanya dengan suara yang nyaring sekali, kemudian dia juga menoleh kepada si Dledemit hidup. Kalau memang kau ingin menyaksikan juga benda mustika yang telah kutemukan pada beberapa saat yang lalu, kau boleh ikut masuk, tetapi kalau memang kau tidak mau, pergi cepat-cepat kau menggelinding dari tempat ini. Si Dledemit hidup tidak mengatakan apa-apa dia hanya mendengus sambil tersenyum mengejek. Kemudian dengan beriring-iringan, mereka kembali melompat masuk ke dalam sumur itu. Ciekiat berdiri ragu-ragu sesaat. Sebetulnya dia sudah tak mempunyai minat untuk ikut menyaksikan benda yang disebutnya mustika itu. Tetapi akhirnya setelah berdiri ragu-ragu sesaat lamanya di situ, Ciekiat jadi ikut melompat masuk ke dalam sumur itu juga. Setelah berada di dalam ruangan dari bangunan empat persegi semuanya memilih tempat masing-masing. Sedangkan O.N. Letat telah duduk kembali di kursi yang beralaskan kulit macan. Orang si ini menepuk tangannya tiga kali. Keluarkan benda mustika itu kata Letat dengan suara yang nyaring, suaranya itu mengema di dalam ruangan tersebut. Terdengar orang menyahuti, kemudian tampak empat orang gadis yang keluar dari sebuah ruangan. Mereka sambil melangkah ke tengah ruangan dengan memukul tambur kecil. Di belakang keempat gadis tersebut, tampak mengikuti enam orang lelaki berpakaian bersih, bukan berdandan seperti pengemis-pengemis yang menjadi anak buah dari Letat. Di tangan salah seorang lelaki itu, yang berusia masih sangat muda sekali, mungkin baru berusia 20 tahun, tampak memegang sebuah nenampan yang lebar di atas. Nenampan itu tampak sebuah benda bulat yang besar, yang ditutupi oleh sehelai kain berwarna putih. Jago-jago yang ada di dalam ruangan tersebut tidak mengetahui benda apa yang ada di balik tutupan kain putih itu di atas nenampan tersebut. Sedang semua jago-jago itu menahan napas memandang dengan penuh perhatian kepada nenampan yang dibawa oleh orangnya OEN Letat, maka kau cu dari pian siakil tersebut malah tertawa. Letakkan di dekat Ceng Tok Jie kata Letat dengan suara yang nyaring. Pada saat itu Ceng Tok Jie sedang mendekam di nenampannya, tubuhnya tidak bergerak-gerak hanya matanya saja yang berkilat-mencilak-cilak tak hentinya. Si gemuk dedemit hidup pun memandang ke arah Ceng Tok Jie dengan mati yang tak berkedip, mungkin si gemuk terombok dedemit hidup ini sedang memikirkan sesuatu. Orangnya OEN Letat yang membawa nenampan itu mengiakan perintah dari Letat, dia menuju ke dekat Ceng Tok Jie setelah menekuk sebelah kakinya memberi hormat kepada Letat. Empat gadis yang tadi keluar terlebih dahulu telah berdiri di tepian ruangan itu. Sedangkan lima lelaki lainnya juga telah berdiri di dekat keempat gadis itu. Anak muda yang membawa nenampan yang berisi benda yang dikatakan oleh Letat adalah benda mustika, telah meletakkan nenampan itu di sisi Ceng Tok Jie. Binatang Ceng Tok Jie itu mendekam terus dengan mati yang mencilak-cilak mengawasi ke arah orang yang membawa nenampan itu, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak dia mendekam-diam saja. OEN Letat telah tertawa lagi. Dibuka tutupnya perintah Letat waktu dia melihat orang itu telah meletakkan nenampan tersebut. Kembali anak muda yang membawa nenampan tersebut mengiakan, dia membuka tutup kain yang menyelimuti nenampan yang dibawanya. Begitu tutup kain itu terbuka, metu semua orang yang ada di situ, di dalam ruangan tersebut, jadi mengeluarkan seruan tertahan. Mereka sangat terkejut sekali benda yang diperlihatkan kepada mereka. Dengan metu, terbuka lebar-lebar, metu semua jago-jago silat itu mengawasi benda yang ada di atas nenampan di depan mereka di tengah-tengah ruangan tersebut. Ternyata benda itu adalah sebatang pedang pendek, yang seluruh kerangkannya terdapat intan permata yang berkera depan mengeluarkan cahaya, terang sekali. Mengapa jago-jago dari berbagai golongan yang termasuk tokoh-tokoh di dalam rimba persilatan yang mempunyai kepandayan tak rendah itu bisa begitu terkejut melihat pedang pendek tersebut? Karena semua orang-orang itu mengetahui bahwa pedang pendek yang berkerangkannya itu ditaburi oleh intan permata adalah pedang tatmo kiam. Pedang ini sebetulnya adalah pedang milik dari tatmo kiam, pendiri dari Syaulim Sye. Waktu datang ke daratan Tionggoan dari India, maka tatmo kiam telah membawa sebatang pedang yang luar biasa sekali, yang diberi nama tatmo kiam. Malah kehebatan pedang tersebut telah diketahui oleh seluruh jago-jago di daratan Tionggoan, baik akan kehebatan kepandayan tatmo cawsu sendiri, baik kehebatan pedang ini. Pedang tatmo kiam tersebut berukuran kecil, dan mata pedang itu sangat tumpul sekali. Tetapi karena pedang ini mempunyai khasiat yang hebat, maka kalau digunakan oleh orang yang mempunyai kepandayan yang tinggi, pasti pedang ini akan berubah menjadi pedang nomor wahid di daratan Tionggoan. Walaupun pedang mustika yang tajam bagaimana, kalau terbentur dengan pedang tatmo kiam tersebut, pasti pedang mustika itu akan terpukul patah tertabas putus. Pada beberapa puluh tahun yang lalu, pedang tatmo kiam tersebut telah lenyap dari kuil Syaulim Sye sehingga hal ini mengegerkan Hwe Syaul Syaul dan jago-jago di dalam rimba persilatan. Mereka semuanya mencari pedang itu, dengan maksud untuk memiliki kalau memang rejeki mereka baik, dan bisa menemui pedang itu. Dan disebabkan mencari pedang pusaka tersebut, telah jatuh banyak korban yang menyebabkan banjir darah di dalam sungai Telaga. Banyak jago-jago yang sudah mengasingkan diri dari keramaian dunia, kembali terjun ikut mencari pedang mustika tersebut. Semua orang-orang di dalam bulim atau kengow itu, semuanya mengilir untuk memiliki pedang pusaka ini, karena dengan memiliki pedang itu, mereka akan menjadi seorang jago nomor satu di permukaan bumi atau di dalam kalangan sungai Telaga, kengow, menjadi seorang jago nomor wahid. Tetapi semakin lama pergolakan mencari pedang tatmo kiam itu dari hari ke hari jadi semakin hebat, sehingga banyak sekali memakan korban. Kisah memperebutkan pedang tatmo kiam itu dapat saudara ikuti di dalam cerita, bayangan maut yang disadur oleh penyadur yang sama, Angyung Sanred. Pedang tatmo kiam tetap lenyap tak keruan paran, dan tak ada seorang pun di antara jago-jago itu yang bisa menemukan pedang pusaka itu. Mereka selalu bertempur memperebutkan pedang itu, seperti jaga memperebutkan pepesan kosong, karena pedang itu sendiri tidak diketahui entah di mana. Maka dari itu, sangat mengherankan sekali, setelah lenyap beberapa puluh tahun, sekarang tahu-tahu pedang mustika itu berada di tangan O.N. Leitat. Sebab itulah maka tak heran kalau jago-jago dari berbagai golongan yang diundang oleh Leitat jadi kaget dan tercengang heran. Melihat semua orang hanya memandang tak berkedip, maka Leitat jadi tertawa. Dia menoleh kepada Itkyang Siansu. Eloo suhu kata Leitat dengan suara yang nyaring. Apakah pedang tatmo kiam itu adalah tatmo kiam yang asli? Itkyang Siansu sedang menatap bengong kepada pedang itu, waktu ditanya begitu oleh Leitat, dia jadi seperti baru tersadar dari mimpinya. Benar. Pedang ini memang tatmo kiam dia menyahuti dengan cepat. Waktu Pin Cheng berusia 15 tahun dan masih berdiam di kuil Siaulim Siyye, Pin Cheng pernah menyaksikan pedang ini. Leitat mengangguk senang. Bagus. Dan, memang aku pun telah menduga bahwa pedang ini adalah tatmo kiam yang asli. Kata dia lagi dengan suara yang nyaring. Tetapi karena aku belum pernah menyaksikan, maka aku telah mengundang saudara-saudara sekalian untuk ikut menyaksikan apakah pedang ini benar-benar adalah tatmo kiam. Dan setelah berkata begitu, si kau cus si oen itu telah tertawa lagi dengan suara tertawa yang gelak-gelak, ini menandakan dia sangat bergembira sekali. Khasiat pedang ini sangat hebat sekali menerangkan leitat lagi. Kalau memang pedang tersebut dicabut dari kerangkanya, serangkanya, maka binatang berbisa di permukaan bumi ini semuanya akan juri sekali melihat cahaya yang dipantulkan oleh tubuh pedang tersebut. Nah, mari kita buktikan. Cheng Tok Jie adalah binatang peliharaanku yang cukup hebat dan sangat beracun. Kita akan melihat dia akan ketakutan sekali melihat cahaya yang dipantulkan oleh tubuh tatmo kiam tersebut. Setelah berkata begitu, leitat mengibaskan tangannya. Orang yang berdiri di samping pedang tatmo kiam itu mengangguk, dia mengerti akan arti dari kibasan tangan leitat, yang berarti dia harus mulai dengan tugasnya. Anak muda tersebut berjongkok di sisi pedang itu. Perlahan-lahan dia mencabut pedang tersebut dari serangkanya, dan seketika itu orang-orang di dalam ruangan jadi silau akan cahaya yang dipantulkan oleh pedang itu. Badan pedang tatmo kiam seperti juga memantulkan cahaya api. Jago-jago dari berbagai golongan yang ada di ruangan itu jadi memuji semuanya. Dan malah yang menarik perhatian sekali, biarpun tubuh pedang itu tampak kecil dan pendek sekali, serta kedua mata pedang itu tumpul sekali, toh pedang tatmo kiam tersebut sangat menarik sekali. Tetapi yang lebih mengherankan sekali adalah di saat pedang tersebut dicabut oleh si anak muda, di saat cahaya pedang itu memantul hebat dari badannya, maka dengan tidak terduga, Cheng Tok Jie telah melompat melesat tinggi sekali, hampir satu tombak. Sambil melompat begitu, binatang tersebut mengeluarkan suara pekikan seperti juga binatang ini kaget sekali. Waktu sudah turun di lantai kembali, binatang ini jadi teringsut-ingsut ke belakang dengan rupa yang ketakutan sekali. Lei tat telah tertawa. Lihatlah, betapa jerinya Cheng Tok Jie kepada cahaya pedang itu. Maka dari itu kalau kita sedang berjalan di jalan yang terdapat banyak sekali binatang berbisa, atau kita sedang berhadapan dengan binatang buas mana saja, maka kita cukup mencabut pedang ini, semuanya pasti akan melarikan diri ketakutan kita tak usah jari kalau Nanti tergigit oleh binatang berbisa, karena mereka tidak akan ada yang berani mendekati kita. Jago-jago dari berbagai golongan mengawasi dengan Matt mengiler kepada pedang itu. Ciekyat sendiri merasa kagum akan pedang tersebut. Dia melihat betapa pedang ini mempunyai daya tarik yang hebat sekali. Dari gurunya memang Ciekyat pernah mendengar cerita dari pedang tatmokiam tersebut. Anak muda Sili tidak menduga sedikitpun bahwa pedang ini ternyata hebat sekali, selain mempunyai khasiat yang hebat pun sangat aneh sekali bentuknya. Pada saat itu, dengan tidak terduga, tahu-tahu si gemuk teromok dedemit hidup telah melompat dengan tubuh yang gesit sekali ke arah anak muda yang mencekal pedang pusaka itu. Sambil melompat menubruk, si gemuk teromok juga mengulurkan tangannya untuk merebut pedang tersebut dari tangan si anak muda. Semua orang terkejut, tetapi Laita tetap duduk di kursinya dengan tenang-tenang. Rupanya dia memang telah menduga bahwa akan terjadi hal semacam ini. Sedangkan si anak muda yang mencekal pedang itu melihat si gemuk teromok. Dedemit hidup telah melompat ke arahnya dengan kedua tangan terulurkan ingin merebut pedang tatmokyam yang ada di tangannya, dia tidak menjadi gugup. Dengan cepat, dikala tubuh si tromok itu sedang melompat begitu, dia juga telah melompat ke arah lain. Dan sedang dia melompat begitu, tangannya bergerak melemparkan pedang tersebut ke arah Laitat. Kau cupian si Akesi OEN tersebut telah mengulurkan tangannya menyambut pedang itu sambil tertawa. Si gemuk teromok jadi mengeluarkan suara tertahan waktu tubuhnya sedang melayang begitu, karena dia keceleh. Dan waktu dia turun ke lantai kembali, tahu-tahu dirinya telah dikurung oleh keempat orang gadis dan keenam orang anak muda yang tadi membawa nenampan itu. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, kesepuluh orang ini empat orang gadis dan enam lelaki telah menyerang si gemuk. Si gemuk teromok mengangguk hal ini tak begitu berat. Menghadapi mereka yang masih berusia muda, maka sudah jelas kepandayan mereka tidak begitu tinggi. Tetapi dirinya diserang oleh kesepuluh orang tersebut, si gemuk teromok dan demit hidup jadi terkejut sendirinya, karena mereka menyerang dengan kera bergilir dan mengepung dirinya dengan rapat sekali. Malah yang mengejutkan si gemuk, dirinya terkurung tidak bisa terloloskan dari kepungan sepuluh orang itu. Seketika itu juga si gemuk teromok dan demit hidup itu menyadari bahwa dirinya dikepung oleh kesepuluh orang itu dengan menggunakan tin, yang selalu menyerang. Dengan tolong menolong, sehingga dia selalu tidak bisa menyerang salah seorang di antara kesepuluh orang itu, dengan benar. Setiap kali kalau si gemuk teromok dan demit hidup tersebut mau menyerang salah seorang pengepungnya itu, malah selalu saja dia diserang pula oleh beberapa orang dari beberapa jurusan, sehingga mau tak mau dia harus membatalkan serangannya itu. Laitat tengah tertawa gelak-gelak sambil mempermainkan pedang tatmok yang itu sambil melirik ke arah jago-jago dari berbagai golongan itu, yang tengah mengawasi ke arah pertempuran si gemuk melawan kesepuluh anak buah Laitat itu penuh perhatian. Biar bagaimana si gemuk yang sudah mau mampus itu, tak akan bisa meloloskan diri dari kepungan tatmok dan orang-orangku itu kata Laitat dengan suara yang berlahan. HMM, coba kalian lihat, sebentar lagi babi gemuk yang sudah mau masuk lubang kubur itu akan mampus di tangan orang-orangku. Jangan kata dia berseorang diri, sedangkan kalau dia berjumlah 20 orang, tak nantinya orang yang terkepung itu akan dapat meloloskan diri dari tatmok dan tatmok. Kemudian Ciekyat telah mengawasi ke arah jalannya pertempuran itu lagi. Jago-jago lainnya juga tidak mengatakan sepatah kata, mereka sedang diliputi oleh bermacam-macam pikiran. Ada yang sedang memikirkan juga untuk merebut pedang tatmok yang itu dari tangan kau cupian Ciekyat, ada pula yang ingin menantikan terjadinya suatu kekeruhan, sehingga dia bisa mengail di air keruh, merebut pedang tatmok yang setelah terjadi suatu pertempuran hebat. Memang harus diketahui, pedang tatmok yang itu mempunyai daya tarik yang luar biasa sekali. Dulu saja, begitu para jago-jago di dalam kalangan Bulim dan Kang Ou mendengar pedang tatmok yang tersebut lenyap dari kuil siau lim Cie, mereka semua telah bergolak dan mencari untuk memperebutkan pedang tersebut. Malah banyak jago-jago yang mengorbankan diri mereka hanya untuk memiliki pedang tatmok yang tersebut. Maka dari itu, tak heran, kalau kali ini begitu mereka melihat pedang pusaka itu berada di tangan letat, mereka jadi mengilir sekali untuk memperebutkannya. Sebetulnya, letat mengundang orang-orang ini juga mengandung suatu maksud. Dia sengaja memang mengundang jago-jago tersebut, hanya untuk membanggakan bahwa dia telah memperoleh pedang pusaka itu, dengan maksud agar orang-orang tersebut mau tunduk dan bekerja untuk dirinya. Tetapi dia telah mengambil suatu jalan yang salah, salah besar sekali. Sebab dengan dipertontonkan pedang itu kepada jago-jago tersebut, timbul juga rasa ingin memiliki dari jago-jago itu. Lebih-lebih jago-jago yang diundang oleh letat umumnya adalah jago-jago dari golongan hek, yang mengambil jalan hitam, dan semuanya rata-rata sudah tak diakui sebagai anggota dari pintu perguruan mereka sendiri. Tak heran kalau di hati jago-jago dari berbagai golongan itu timbul angan-angan untuk merebut pedang pusaka itu dari tangan letat. Itkyang Siansu sendiri, pendeta dari Xiao Lim Sia ini telah timbul pikiran jeleknya. Dia mengilir sekali untuk memiliki pedang tatmokiam itu, untuk dimilikinya dan merebutnya dari tangan letat. Harus diketahui, Itkyang Siansu telah diusir dari pintu perguruan Xiao Lim Sia karena kelakuannya yang jelek sekali. Maka dia berangan-angan dengan merebut pedang tatmokiam itu, mungkin tidak akan dapat menjagoi dunia persilatan serta membalas sakit hatinya disebabkan diusir oleh Hang Tio, ketua dari Xiao Lim Sia itu, membalas rasa dendamnya. Pengusiran dirinya dari kuil Xiao Lim Sia benar-benar telah menyakitkan hatinya, dan dia memang berjanji akan suatu waktu nanti setelah dia merasa mempunyai kepandayan yang cukup untuk menghadapi tokoh-tokoh Xiao Lim itu, dia akan kembali untuk melakukan pembalasan dendam. Maka, dengan sendirinya, begitu melihat pedang tatmokiam tersebut, dia jadi mengilir sekali. Hal ini menyebabkan dia jadi sering melirik ke arah oleh tat yang selalu mempermainkan pedang itu tenang-tenang sambil menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung di antara anak buahnya dengan si gemuk teromok dendamit hidup. Metu Yitky Yang Sian Su jadi berkilat tajam, dia ingin sekali memiliki pedang tatmokiam tersebut. Maka dari itu, Yitky Yang Sian Su menggeser kakinya sedikit demi sedikit dan perlahan sekali, seperti juga tidak ingin memperlihatkan sikap yang mencurigakan, dia mendekati letat. Sedangkan pertempuran itu sedang berlangsung dengan hebatnya di antara si gemuk teromok melawan sepuluh murid dari orang-orangnya Partai Pengemis Piansia K, yang bertempur dengan menggunakan pasukan tinnya yang mengepung si dendamit hidup. Tampaknya si gemuk teromok dendamit hidup jadi terdesak sekali oleh serangan-serangan dari sepuluh orang dari Partai Pengemis tersebut. Dia selalu main melompat mundur dan berusaha menangkis setiap serangan yang dilancarkan kepada dirinya. Hal ini sudah terlihat oleh semua jago-jago dari berbagai golongan yang berada di situ dengan perasaan kagum kepada pengepung dari si gemuk teromok tersebut. Biar bagaimana liahainya si gemuk dendamit hidup, tampaknya dia benar-benar kewalahan menghadapi pasukan tin dari Piansia K. Sebetulnya sebagai seorang jago yang mempunyai kepandaian tinggi sekali, seharusnya si gemuk teromok tidak perlu sampai terdesak hebat, namun karena dia memang tidak mengetahui atau tegasnya belum mengetahui tin apa yang sedang. Di hadapinya ini, yang digunakan oleh keempat gadis dan keenam lelaki itu, maka dia jadi bingung sesaat dan terdesak selalu. Berulang kali si gemuk teromok dendamit hidup mengeluarkan seruan-seruan yang sengit, dia juga sering berjingkrak karena saking gusarnya. Biar bagaimana dia penasaran sekali tidak bisa merubuhkan kesepuluh orang pengepungnya, yang tampaknya masih sangat muda belia dan mungkin tidak mempunyai kepandaian yang tinggi sekali. Hanya disebabkan kesepuluh orang itu selalu bertempur dengan kompak dan mengepung secara rapat, maka terdesaklah si gemuk teromok dendamit hidup. Ciekyat yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut, jadi mengawasi dengan teliti. Tetapi tiba-tiba hati anak muda itu tergerak. Dia jadi mementang matanya lebar-lebar, dia mengawasi terus ker-ker dari kesepuluh orang itu menyerang. Di otaknya orang Sili ini telah memecahkan setiap kepungan-kepungan dari kesepuluh orang itu, dengan menggunakan ilmu silat yang baru saja diciptakan olehnya yang dapat dicangkoknya dari Ceng Tok Jie dan Kim Tok. Dan setiap serangan-serangan dari kesepuluh orang itu, selalu saja dapat dipecahkan dan dipunahkan dengan menggunakan salah satu jurus dari ilmu silat yang baru diciptakannya itu. Maka dari itu, dengan sendirinya Ciekyat jadi girang luar biasa. Dengan begitu dia tidak usah jari untuk menghadapi kepungan kesepuluh orang-orangnya letat. Ciekyat jadi duduk dengan tenang-tenang di tempatnya. Sedangkan si gemuk teromok dendamit hidup tetap masih kewalahan dalam menghadapi kesepuluh orangnya letat. Biar bagaimana dia jadi terdesak hebat sekali oleh setiap serangan dari kesepuluh orang itu yang datangnya secara beruntun sekali. Selalu juga dendamit hidup mengeluarkan seruan kaget, karena hampir setiap kali dia selalu kena dibokong oleh kesepuluh orang itu. Maka dari itu, betapa menimbulkan perasaan gusar di sudut hatinya. Si gemuk teromok dendamit hidup jadi kewalahan juga menghadapi kesepuluh orang tersebut, dan karena dia terdesak hebat sekali, dia berbalik jadi nekat. Dengan mengeluarkan seruan yang tingginya ring, pecah sekali memekakkan anak telinga, maka tubuh si gemuk yang teromok itu telah melompat tinggi sekali. Tangan kirinya terayun ke kiri, ke arah kepala dari salah seorang gadis yang ada di situ, sedangkan tangan kanannya mengarah ke arah kanan di mana terdapat dua orang anak muda yang menjadi lawannya dengan serangan yang beruntun sekali. Hebat sekali kedua tangan si gemuk teromok yang menyerang dekat sekali ke arah lawannya tersebut. Kalau memang sampai terkena serangannya dengan tepat, maka niscaya tak akan ada ampunnya lagi bagi ketiga lawannya yang diserangnya itu. Tetapi, dikala lawan-lawannya yang diserang oleh si gemuk teromok itu terkejut dan hampir terkena serangannya, tahu-tahu di belakangnya menyambar dua serangan, dan dari sampingnya juga menyambar satu serangan ruyung. Kalau memang ruyung itu berhasil menghajar iganya, berarti tulang rusuknya akan remuk hancur. Dari itu, biarpun dia liahai dan kosan sekali, tetapi disebabkan dirinya terancam bahaya juga, biarpun dia sudah nekat, toh dia tidak berani meneruskan serangannya terhadap ketiga korbannya yang hampir berhasil diserangnya. Cepat-cepat si gemuk teromok menarik pulang tangannya kembali. Dengan menarik pulang kedua serangannya, maka The Demit Hidup dapat menghindarkan bokongan dari lawannya yang mengincer rusuknya, karena kalau rusuknya itu kena diserang lawannya, berarti tidak akan memenuhi kebinasaannya. Sedangkan lawan dari The Demit Hidup juga telah melihat serangan mereka mengenai tempat kosong. Sebelum mereka melompat mundur, tiga orang di antara mereka telah melanjutkan serangan lagi kepada si The Demit Hidup dengan serangan-serangan yang beruntun serta berangkai, mengincer nyawa dari si gemuk teromok ini. Kalau memang sampai terserang, dia pasti akan terbinasakan, atau sedikit-dikitnya akan terserang terluka parah. OEN Letat yang melihat keadaan begitu, jadi tersenyum, dia yakin bahwa orang-orangnya itu pasti akan dapat merubuhkan si gemuk teromok. Tetapi, sedang kau cu dari pihan si Aki ini tersenyum-senyum diri, tiba-tiba dia dikejutkan di dekatnya berkelebat sesosok bayangan. Dia cepat-cepat mengelakkan serangan tangan dari bayangan yang melesat cepat di dekat tubuhnya. Pedang tatmokiam juga cepat-cepat dicabutnya, sehingga ruangan tersebut jadi silau oleh cahayanya yang memantul dari badan pedang tersebut. Sambil mencabut pedang tatmokiam begitu, maka Letat juga mengeluarkan seruan yang mengguntur. Dia ingin mengayunkan tangannya menyabetkan pedang tatmokiam yang ada di tangannya itu menyerang ke arah bayangan yang tengah menerjang lagi ke arahnya. Bayangan yang berkelebat dengan cepat sekali itu mengeluarkan seruan ih kemudian tampak bayangan tersebut telah melompat ke belakang lagi untuk menghindarkan diri dari pedang tatmokiam yang mengincer padanya, yang disabetkan oleh kau cu dari pihan si Aki. Letat mementang matanya lebar-lebar untuk menegasi orang yang telah menerjang dirinya itu. Dilihatnya orang berkepala botak, dialah seorang Hwe Sio, yang tak lain dan tak bukan dari Yed Ki Yang Sian Su. Kau Yed Ki Yang Sian Su tegur Letat waktu dia telah dapat melihat tegas kepada orang yang menerjang dirinya. Didapatnya Hwe Sio tengah berdiri dengan mat mencilak ke arah pedang tatmokiam di tangannya. Mengapa kau jadi mempunyai pikiran jelek terhadap kami? Dan setelah menegur begitu Letat tertawa. Yed Ki Yang Sian Su telah mengeluarkan suara jengekan dari hidungnya. Tahu-tahu dia telah menjejakan kakinya lagi, tubuhnya telah mencelat ke arah Letat. Dengan menggunakan jurus Lohon Sip Ha Chi Yang, dia menyerang kau cupian siakai tersebut untuk merebut pedang tatmokiam itu. Tetapi Letat telah bersiap-siap, maka dari itu, biarpun si Hwe Sio telah menjerang dirinya dengan serangan hebat dan beruntun sekali, toh Letat selalu dapat mengelahkan diri. Letat lebih banyak mengegoskan diri dari setiap serangan orang, malah dia juga sering mengeluarkan seruan tertahan disertai oleh tertawa dinginnya, seperti juga dia sedang mengejek dan mempermainkan Hwe Sio itu. Suatu kali, dengan mengeluarkan seruan menggeledek, Yed Ki Yang Sian Su telah menerjang dengan dekat dia telah mengulurkan tangannya untuk merebut pedang itu. Letat melihat kenekadan orang, dia tertawa-tawar, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa, tatkala si Hwe Sio tengah mengulurkan tangannya untuk menyerang, maka Letat telah menyabetkan pedangnya itu, menyerang ke arah tangan si Hwe Sio, dan tangan orang pertapaan dari si Hwe Sio tersebut jadi tertabas kutung tangannya. Kutungan tangan dari Yed Ki Yang Sian Su jatuh ke atas lantai dan darah merah jadi membanjiri lantai. Yed Ki Yang Sian Su juga mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan ketika tangannya itu telah terkutungkan oleh sabetan pedang dari Letat. Saking kesakitan, malah dia telah melompat ke belakang sejauh mungkin, karena dia takut kalau-kalau nanti kau cu dari pian si Hwe Sio tersebut membarengi menyerang ke arahnya itu. Letat tidak mengejar, dia hanya berdiri di tempatnya sambil tertawa dingin. Bagaimana tegur Letat mengejek? Kau sebagai seorang pertapaan, yang seharusnya mengambil jalan suci, ternyata kau mempunyai niat busuk kepadaku. Maka dari itu, Tian memang maha adil dan penyayang, orang jahat semacamu ini memang seharusnya terbabat putus tanganmu itu. Yed Ki Yang Sian Su berdiam diri dengan wajah yang pucat. Nyata dia menderita kesakitan yang sangat, karena tangannya telah terkutungkan itu oleh pedang tatmokiam yang dicekaletat. It Ki Yang Sian Su tadi merasakan betapa tajam sekali pedang tatmokiam itu dia tertabas putus tangannya tanpa dia menderita kesakitan saking tajamnya pedang itu. Tetapi setelah tangannya tertabas putus, maka setelah darah merah mengalir keluar dengan deras, barulah si Hwe Sio menderita kesakitan yang hebat. Dengan meringis menahan perasaan sakitnya It Ki Yang masih tetap berdiri di tempatnya dengan wajah yang pucat dan kedua kaki yang gemetaran. Semua jago-jago melihat keadaan si Hwe Sio ini. Cie Kiat juga melihat orang pertapaan bekas murid Siaulim Sia tersebut telah merogoh sakunya mengeluarkan semacam obat bubuk. Dia memborahkan obat bubuk yang berwarna kuning ke luka tertabas pedang tatmokiam itu, dan benar-benar obat bubuk kuning itu manjur sekali, darah seketika itu juga berhenti mengalir keluar. Si Hwe Sio telah memasukkan sisa obat bubuk kuning itu ke dalam sakunya. Laitat telah tertawa lagi. Hei, pertapa busuk katanya dengan suara yang nyaring. Kau telah menunjukkan belangmu bahwa kau ternyata mengilir juga terhadap pedang tatmokiam ini, maka dari itu, sebelum kau kebunuh, cepat-cepatlah menggelinding enyah. It Ki Yang Sian Su telah membalut luka di tangannya oleh sobekan jubahnya, dia telah menoleh Laitat dengan sinar mati yang tajam sekali, sepasang alisnya juga berkerut dalam sekali. Kali ini Pin Cheng kena dirubuhkan olehmu, tetapi ingatlah, pada suatu hari nanti Pin Cheng pasti akan datang kemari lagi kata Si Hwe Sio kemudian dengan suara yang agak gemetar karena dendam. Mendengar perkataan It Ki Yang Sian Su Laitat telah tertawa. Kau masih bisa banyak bicara lagi bentak Laitat dengan suara yang bengis. Apakah kau menginginkan agar batang lehermu itu juga kutabas seperti tadi aku menabas lenganmu itu? Wajah It Ki Yang merah padam, dia berdendam sekali kepada kau cu dari Pian Si Aki. Tanpa mengatakan suatu apa lagi, dia memutar tubuhnya dan menuju keluar dari ruangan itu, menuju ke pintu sumur untuk keluar. Sedang orang melangkah pergi begitu, Laitat telah tertawa mengejek. Hati-hati di jalan, karena aku dijeri kalau kau akan menemui kebinasaanmu tanpa ada yang lihat sehingga kau menjadi santapan burung gagak kata Laitat. Dengan suara yang nyaring dan setelah itu dia tertawa lagi dengan suara yang keras sekali. It Ki Yang Sian Su sangat murka sekali tetapi dia murka tanpa daya. Karena selain kepandaian Laitat ternyata berada di sebelah atas dirinya, pula Laitat mempunyai kemenangan lainnya, yaitu mempunyai senjata pusaka yang luar biasa tajamnya, sehingga biarpun dia berkeras akan melawannya, toh hanya akan membawa kerugian belaka bagi dirinya. Maka dari itu It Ki Yang Sian Su tidak mau melayaninya, dia telah melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sedangkan pada saat itu, si gemuk teromok tengah dikepung hebat oleh kesepuluh anak buahnya kau cupian si Akesi OEN tersebut. Setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh kesepuluh orang itu rata-rata sangat berbahaya sekali. Lagi pula Kero menyerang mereka yang bergilir itu sangat teratur, kompak pula. Maka dari itu, tak heran kalau memang si gemuk teromok dedemit hidup jadi terdesak hebat sekali. Dia sampai mengeluarkan keringat dingin di kening dan wajahnya. Sebagai seorang jago yang koson, si gemuk teromok sebetulnya mengetahui bahwa kepandayan dari kesepuluh orang Piansi Akei yang mengepung dirinya itu mempunyai kepandayan yang tidak begitu tinggi, tetapi berhubung mereka mengepung dengan pasukan tin yang ketat dan rapat sekali pengepungannya, serta kerjasama yang kempak maka jadi terkepung begitu macam. Setiap kali si gemuk teromok sedang melancarkan serangannya kepada salah seorang di antara mereka, maka beberapa orang dari kesepuluh orang Piansi Akei tersebut telah melancarkan serangannya kepada si gemuk teromok dedemit hidup ini yang menyebabkan dia jadi terpaksa untuk membatalkan serangannya kepada orang yang menjadi sasarannya, guna mengelakkan serangan-serangan yang dilancarkan kepada dirinya. Maka dari itu, di samping si gemuk teromok dedemit hidup sangat mendongkol sekali di kepung begitu macam, dia juga sangat gelusar sekali kepada sepuluh orang anak buah ON Lethat yang bisa membawakan pasukan tin itu begitu kompak. Lethat telah mengawasi ke arah pertempuran itu lagi. Dia senang sekali, bahwa kesepuluh orang-orangnya itu telah dapat melibat si gemuk teromok sampai tidak terdaya untuk meloloskan diri. Jago-jago dari berbagai golongan juga mengawasi ke arah pertempuran itu dengan kagum, mereka tidak menduga, walaupun usia dari keempat gadis dan keenam lelaki itu masih berusia sangat muda sekali, toh mereka telah dapat melibat diri si gemuk teromok dedemit hidup sebagai seorang jago kosin itu sampai tak bisa terlepas dari libatan kepungan mereka. Dengan sendirinya mereka jadi memuji berulang kali kalau melihat si gemuk dedemit hidup itu selalu terdesak hebat dan hampir terkena serangan dari salah seorang di antara kesepuluh pengepungnya itu. Ciekyat juga melihat, walaupun tin itu tidak bisa disebut sebagai pasukan tin yang hebat luar biasa, tetapi cukup mengagumkan juga. Sebagai seorang jago kawakan yang telah mempunyai pengalaman tempur yang banyak, toh si dedemit hidup masih bisa terdesak begitu macam. Dedemit hidup itu jadi gusar dan murka berulang kali, dia seperti juga selalu dipermainkan oleh kesepuluh orang pengepungnya itu. Dengan berulang kali mengeluarkan suara bentakan, sering si gemuk teromok dedemit hidup itu melancarkan serangan kepada lawan-lawannya. Tetapi hal itu dilakukannya semua dengan hasil yang nihil. Tak pernah dia berhasil menyerang salah seorang di antara kesepuluh orang lawannya. Sambil bertempur begitu, lama-kelamaan tenaga si gemuk teromok jadi kehabisan. Juga, dia jadi sangat letih sekali, sehingga napasnya terengah memburu. Sebagai seorang jago yang mempunyai tenaga WEK yang cukup tinggi. Seharusnya dia tidak bisa terdesak begitu hebat oleh pasukan tin kesepuluh orang ini, karena semua itu disebabkan sejak pertama kali ketenangan si gemuk teromok itu telah lenyap, yang akhirnya membuat dia jadi terdesak terus-menerus. Ketenangan di dalam suatu pertempuran memang sangat diperlukan, ketenangan diri akan menyebabkan kita bisa mengawasi setiap gerak-gerik lawan dan mempelajari kelemahannya. Ciekyat sebetulnya juga telah melihat, bahwa si gemuk teromok dedemit hidup itu seharusnya tidak sampai terdesak begitu, tetapi karena dia sedang memperhatikan keru bertempur dari kesepuluh orang tersebut, kesepuluh anggota Piansyake yang sedang mengepung si gemuk teromok, maka dia tidak bisa memperingatkan dedemit hidup untuk berlaku tenang. Pengim Elo Onye sendiri, si Niekau tua itu, juga mengawasi ke arah jalannya pertempuran dengan penuh perhatian. Niekau ini memperhatikan keru-keru dari kesepuluh orang itu yang melancarkan setiap serangan. Dan akhirnya si Niekau menghela nafas. Hai, ternyata Piansyake telah mempunyai semacam pasukan tin serupa ini, sungguh hebat dan liahai orang si OEN itu, yang telah mendidik kesepuluh anak muda itu untuk membelai dirinya dari segala macam ancaman bahaya tentunya. Penaga dari pasukan tin ini sangat besar sekali fakadahnya bagi diri kau. Piansyake tersebut, pikir pengim Elo Onye. Jago-jago lainnya juga berpikir sama seperti apa yang dipikirkan oleh pengim Elo Onye. Mereka rata-rata sangat kagum kepada kekompakan sepuluh orang yang mengepung si gemuk teromok dan demit hidup itu, yang membuat si gemuk teromok menjadi kewalahan. Tetapi sedang semua orang mengawasi jalannya pertempuran itu dengan penuh perhatian, tahu-tahu Sam K. dan Chong Teng San yang berdiri di tepian ruangan itu, yang sedang mengawasi jalannya pertempuran tersebut menjerit dengan suara yang menyayatkan pendengaran, tampak tubuh mereka terjungkel dan rubuh dengan tak berfernyawa lagi. Semua orang yang melihat hal itu jadi terkejut, lebih-lebih letat. Cepat-cepat dia menghampiri Sam K. dan Chong Teng San yang rebah tak bergerak itu. Kau cupian siake ini berjongkok memeriksa kedua orangnya itu. Dilihatnya wajah Sam K. dan Chong Teng San sangat pucat tak berdarah, menyatakan bahwa mereka telah direnggut jiwanya oleh utusan Giam Loong. Wajah mereka itu meringis, menyatakan waktu mereka binasa mengalami suatu kesakitan yang sangat. Hati letat jadi tergoncang hebat sekali. Mengapa tahu-tahu kedua orangnya itu bisa terjungkel begitu dan menjerit dengan suara yang menyayatkan, kemudian rubuh terbinasakan? Sedangkan tadi tampaknya Sam K. dan Chong Teng San masih sedar bugar, maka mengapa tahu-tahu mereka bisa menemui kebinasaan mereka begitu? Letat memeriksa seluruh tubuh dari kedua anak buahnya yang telah meninggal secara aneh itu, tetapi di tubuh kedua orangnya ini dia tidak menjumpai senjata yang menancap di tubuh mereka. Lalu mengapa kedua orangnya itu bisa binasa secara begitu mendadak, seperti juga mereka terserang oleh senjata gelap yang sangat berbahaya sekali? Hal ini benar-benar mengherankan sekali bagi Letat dan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Beberapa orang jago, termasuk Peng Im Elonia dan Ciekyat untuk melihat kedua mayat Sam K. dan Chong Teng San Letat masih memeriksa kedua mayat orangnya itu, dan selang sesaat, tahu-tahu dia mengeluarkan seruan tertahan, iiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Tapi ya sekali, seperti juga dia sedang melihat jin atau hantu di tengah hari di depan matanya. Mengapa wajah kau cupian siak keyoen letat bisa berubah begitu pucat dan tubuhnya agak gemetar seperti sedang menghadapi suatu persoalan yang mengejutkan dirinya? Ternyata, setelah dia memeriksa dengan teliti dan penasaran sekali kedua tubuh mayat Sam K dan Chong Teng San, tampak olehnya di dada kedua tubuh mayat itu dua buah titik di kiri kanan yang berwarna hitam gelap. Seketika itu juga letat mengetahui bahwa titik hitam di dada kedua mayat tersebut adalah jerum berbisa, yang mungkin racun yang terdapat di dalam senjata rahasia yang menyerang Sam K dan Chong Teng San sangat cepat sekali bekerjanya, yang menyebabkan Sam K dan Chong Teng San menemui kebinasaannya setelah mengejang hanya beberapa detik saja. Letat jadi mengerutkan alisnya, dia tidak lantas bangkit berdiri, hanya mengawasi saja ke arah lubang kecil yang berwarna hitam di dada kedua mayat orangnya itu. Otaknya jadi berputar dan letat berpikir siapakah orang yang telah menyerang Sam K dan Chong Teng San secara menggelap begitu? Jago-jago lainnya yang memandang kedua mayat itu, semuanya berdiam diri. Saja. Dan di saat ruangan itu sunyi sekali, hanya terdengar suara bentakan-bentakan. Dari si gemuk teromok yang sedang repot menghadapi ke sepuluh orang pengepungnya terdengar suara tertawa gelak-gelak yang memekatkan anak telinga, bergemas sekali suara tertawa itu di dalam ruangan tersebut. Semua orang terkejut sekali, begitu juga letat, mereka hampir berbareng menoleh. Begitu melihat orang yang mengeluarkan tertawa keras menyeramkan itu, yang kala itu sedang berdiri bertolak pinggang di muka pintu keluar, semua orang jadi mengeluarkan seruan tertahan. Mengapa? Dia memandang orang bermuka tengkorak dengan pakaian hanya cawat saja itu dengan mengerutkan sepasang alisnya. Siapa kau, sahabat tanyanya dengan tak senang, karena letat duga tentu orang inilah yang telah membunuh Sem K dan Chong Teng San. Apakah kau yang telah membunuh kedua orangku itu? Orang bermuka tengkorak tersebut tertawa. Menyeramkan sekali suara tertawa orang itu, malah mukanya jadi tambah menyeramkan, karena pipinya jadi naik, tulang pipinya jadi semakin meninggi. Benar, benar. Memang aku si Chu Haun Ko Aijin yang telah membunuh kedua orangmu yang tak ada gunanya itu menyahuti orang bermuka tengkorak itu, yang mengakui dirinya bergelar Chu Haun Ko Aijin, si tengkorak manusia aneh. Wajah letat jadi berubah merah padam, dia bergusar sekali. Tetapi walaupun sedang dalam keadaan murka, karena kedua orangnya telah dibunuh oleh si Chu Haun Ko Aijin tersebut, toh letat tidak berani untuk bertindak sembrono, karena dia duga orang bermuka tengkorak tersebut kosan dan mempunyai ilmu silat yang tinggi sekali. Apa salah kedua orangku itu sehingga mereka harus menemui kematian mereka di tanganmu, sahabat tanya letat dengan suara yang keras. Apakah mereka membuat suatu kesalahan terhadap dirimu? Orang bermuka tengkorak itu tertawa lagi, sambil tertawa begitu dengan suara yang menyeramkan, Matthew si muka tengkorak tersebut telah menoleh menyapu semua orang di dalam ruangan tersebut dengan pancaran Matthew yang tajam berkilat sekali, satu persatu dipandanginya jago-jago dari berbagai golongan yang ada di dalam ruangan tersebut, termasuk Ciekiat, anak muda Sili ini yang paling lama dipandangi oleh manusia tengkorak Chu Haun Ko Aijin. Tiba-tiba dia mendengus. Tak ada yang bersalah padaku kata Chu Haun Ko Aijin dengan suara yang nyaring. Tetapi karena kalian sedang menyaksikan pedang tatmohiam, mau tak mau kalian semua harus mampus di tanganku. Mendengar perkataan Chu Haun Ko Aijin tersebut, wajah semua jago-jago yang ada di dalam ruangan itu jadi berubah hebat, mereka mendongkol datang-datang si muka jelek yang seperti tengkorak tersebut membuatulah seperti juga jago nomor wahid, jago-jago di dalam ruangan tersebut seperti juga tidak dipandang sebelah metu oleh si muka tengkorak tersebut. Leitat sendiri sampai mendengus beberapa kali. Ada sangkut paut apa dengan tatmohiam dengan dirimu, sahabat tegur Leitat tak senang. Metu orang itu jadi berkilat waktu dia mendengar pertanyaan Leitat. Kau menanyakan ada hubungan apa antara diriku dengan tatmohiam itu tanya si muka tengkorak dengan suara yang agak keserak, disusul kemudian dengan suara tertawanya yang keras sekali. Hu, hu, hu. Tatmohiam adalah milikku dan kalian harus mampus karena telah berani memandang pedang tatmohiam itu di luar tahuku. HMMM, tanpa seizinku, tak boleh seorang manusia pun yang melihat pedang tatmohiam itu maka siapa saja yang telah melihat pedang tatmohiam itu tanpa seizinku, HMMM, dia harus cepat-cepat menggorok lehernya sendiri sebelum aku yang membunuhnya dengan care yang mengerikan. Kembali wajah semua orang di dalam ruangan tersebut jadi berubah. Mereka jadi setengah percaya dan setengah tidak percaya orang bermuka seperti tengkorak itu mengatakan bahwa pedang tatmohiam itu adalah miliknya, karena kalau dilihat dari potongannya, orang itu seperti juga seorang yang terserang penyakit syaraf. Maka dari itu, semua jago-jago yang ada di dalam ruangan itu rata-rata memperlihatkan wajah mereka yang tidak mempercayai perkataan si Tuhun Khoaijin, si manusia tengkorak aneh itu. Tuhun Khoaijin seperti juga bisa membaca hati orang-orang yang ada di dalam ruangan itu satu persatu. Dia mendengus dengan muka yang menyeramkan sekali, dia mendengus berulang kali. H-M-M-M-M-M-M-M kalian seperti juga tidak mempercayai perkataanku. Bagus. Dengan begitu, kalian akan binasa dengan care yang lebih mengerikan lagi katanya. Lei tat memang sudah mendongkol karena orang datang-datang tak hujan tak angin telah mengakui bahwa tatmohiam itu adalah miliknya, jadi gusar sekali. Lebih-lebih si muka tengkorak tersebut telah membunuh Chong Teng San dan Sam Ki. Maka dari itu Lei tat telah maju ke muka mendekati orang itu. Hei setan jelek, apakah kau kira bahwa dirimu itu sedang berhadapan dengan seorang bocah cilik yang tidak mengerti sedikitpun ilmu silat? H-M-M-M-M-M-B bukan. Kami yang akan pergi menemui Giam Loong, tetapi adalah kau sendiri yang akan terbang ke neraka untuk menebus dosa-dosamu di hadapan Giam Loong. Mendengar perkataan Lei tat begitu, orang bermuka tengkorak tersebut tidak tertawa seperti biasanya, dia hanya mengerutkan alisnya yang agak botak, matanya nyureng mengawasi tajam sekali. Kau bisa berkata begitu tanyanya dengan suara yang menyeramkan. Apakah kau benar-benar berani kurang ajar kepada Tsu Hoon Khoai Jin? Lei tat tertawa mengejek. Jangankan Tsu Hoon Khoai Jin, biarpun Tsu Hoon Khoai Hiap tetap akan kukirim ke neraka untuk menemui Giam Loong menyahuti Lei tat. Wajah Tsu Hoon Khoai Jin jadi berubah tambah menyeramkan sekali. Tahu-tahu dia menggerakkan tangannya ke arah kantong senjata rahasia yang berwarna merah yang tergantung di pinggangnya. Lei tat dan jago-jago lainnya mengetahui, bahwa orang bermuka jelek seperti tengkorak tersebut tentunya liahai sekali melemparkan senjata, sebab Sam Khoai dan Chong Teng San yang mempunyai kepandayan cukup lumayan masih tak bisa mengelakkan dari senjata rahasia beracun dari manusia bermuka tengkorak tersebut. Benar saja, tahu-tahu dengan mengeluarkan suara ha-ha-ha-ha-ha yang keras orang bermuka tengkorak itu telah menggerakkan tangannya. Terdengar suara ser, 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 beruntun beberapa kali. Semua jago-jago yang ada di dalam ruangan itu telah bersiap-siap. Tetapi mereka jadi kecele, karena senjata rahasia yang menyerupai jarum-jarum halus itu ternyata bertebaran hanya menyerang ke arah leitat. Kau cu dari Pian Siak Khoai tersebut tidak berani main-main dengan Tsu Hoon Khoai hiap ini, karena dia telah melihat betapa hebatnya bekerja seng racun jarum-jarum itu pada diri Chong Teng San dan Sam Khoai yang terbinasa di situ juga begitu mereka terjungkel rubuh. Begitu melihat jarum-jarum halus itu menyambar dirinya, cepat-cepat leitat memutar pedang tatmokiam yang tercekal di tangannya seperti juga kitiran, melindungi dirinya rapat sekali. Terdengar suara tering, tering, tering berulang kali, suara jarum-jarum halus itu terpukul jatuh oleh pedang tatmokiam yang diputar begitu hebat oleh leitat. Melihat kau cu dari Pian Siak Khoai tersebut berhasil memukul jatuh seluruh jarum-jarum yang disambitkannya itu, orang bermuka tengkorak itu jadi tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan sekali. Hebat! Benar-benar hebat kau kata orang bermuka tengkorak tersebut. Dengan menggunakan pedang tatmokiam memang jarumku tidak akan berdaya. Tetapi aku mau lihat, dengan senjataku yang satunya ini apakah kau bisa meloloskan diri dari kematian? Dan setelah berkata begitu, orang bermuka tengkorak tersebut telah merabah kantong berwarna merah yang tergantung di pinggangnya, kantong senjata rahasianya. Dia mengambil sesuatu, kemudian melemparkannya ke arah leitat lagi. Jago-jago yang ada di dalam ruangan yang melihat orang bermuka tengkorak hanya memusuhi leitat menyerang kau cu Pian Siak Khoai tersebut seorang diri, maka semuanya jadi menekpi tak ingin mencampurinya. Mereka ingin sekali menyaksikan benda apa yang disambitkan oleh si muka tengkorak itu, karena kalau menurut perkataannya, tentunya senjata yang baru saja disambitkannya itu hebat sekali. Tampak melesat dua benda bulat yang terputar di tengah udara, menyambar ke arah leitat. Leitat mementang matanya penuh kewaspadaan. Kalau dilihat dari bentuknya itu, maka leitat tahu bahwa senjata yang sekarang ini disambitkan oleh manusia bermuka tengkorak tersebut bukanlah jarum-jarum yang seperti pertama kalinya, benda itu agak besar dan bulat. Cepat-cepat leitat bersiap-siap menyambut kedua benda yang menyambar dirinya dengan hebat sekali. Leitat memutar kembali pedang tatmokiam di tangannya. Tetapi benda itu tidak menyambar terus ke arah leitat. Seperti juga mempunyai daya tahan, remnya, maka benda itu berhenti di tengah udara, kemudian kembali ke arah si muka tengkorak. Leitat berhenti memutar pedangnya, dia ingin melihat benda itu. Tetapi senjata itu telah kembali berbalik menyerang ke arah dada leitat. Orang si oen yang menjadi kaucu dari pian si akei tersebut sampai mengeluarkan seruan kaget. Itulah serangan semacam serangan bokongan. Tadinya leitat menduga si muka tengkorak menyambitkan benda itu dengan menggunakan wekannya, sehingga dia bisa menarik kembali senjatanya itu. Tetapi nyatanya, benda itu bukan kembali terus ke arah si muka tengkorak tersebut, melainkan dia telah menyambar menyerang ke arah dada leitat. Leitat sampai menjerit kaget, cepat-cepat dia menjejakan kakinya, karena benda itu menyambar cepat sekali, menyambar dekat sekali dadanya. Tubuh leitat menjerit ke atas, dengan kera begitu dia ingin menghindarkan diri dari samberan senjata bulat yang disambitkan oleh Tsu Hoon Khoaijin. Untuk memutar pedangnya beberapa jurus melindungi dirinya dengan putaran pedang itu, maka leitat mengetahui benar tak mungkin keburu, maka dari itu dia telah menjerit tinggi-tinggi. Tetapi, begitu tubuh leitat mencelat membubung tinggi, hati ketua dari Piansyakel tersebut jadi mencelos, dia kaget luar biasa. Benda bulat senjata Tsu Hoon Khoaijin seperti juga mempunyai mata. Tau-tau benda itu telah berputar ke atas menyambar ke arah anggota kemaluan dari leitat. Inilah hebat, sekali saja anggota rahasia kelaki-lakian leitat kena terhajar oleh benda bulat senjata rahasia si Tsu Hoon Khoaijin dapat menghajar dengan tepat, maka seketika itu juga leitat akan terbinasakan. Juga, untung saja leitat liahai dan kosan sekali, dia mempunyai matu yang awas. Walaupun senjata rahasia yang disambitkan oleh si Muka Tengkorak itu telah menyambar dekat sekali, namun leitat tidak menjadi gugup. Dengan cepat dia telah menutupkan ujung pedangnya itu ke benda bulat yang disambitkan oleh si Tsu Hoon Khoaijin ke arahnya, dia bermaksud akan menutup benda bulat itu jatuh ke bawah. Tetapi, begitu pedang leitat menutup ke arah benda bulat itu, begitu juga dia teringat sesuatu, maka hatinya jadi mencelos lagi. Dia ingin menahan samberan pedangnya untuk tidak menutup benda itu, tetapi sudah terlambat. Ujung pedang leitat telah menutup tepat benda bulat tersebut. Memang benar benda bulat yang menjadi senjata rahasia dari si Muka Tengkorak itu kena ditutupnya turun kembali ke bawah, tetapi begitu benda tersebut jatuh terbanting di lantai, hati leitat jadi tergoncang hebat, dia mencelos dan ketakutan sendiri. Benda bulat itu telah terbanting keras di lantai dan meledak. Leitat sedang meluncur turun ke bawah, dan berbareng dengan itu benda bulat itu yang ternyata adalah senjata bahan peledak, telah meledak dengan mengeluarkan suara yang keras memekakkan anak telinga. Tubuh leitat jadi mengalami ancaman bahaya kematian, karena begitu tubuhnya amblas ke bawah, berarti tubuhnya juga akan ikut meledak bersama-sama dengan senjata peledak orang bermuka seperti tergkorak itu. Untung saja leitat memang mempunyai kepandayan yang lumayan, waktu senjata rahasia peledak itu meledak dengan mengeluarkan suara ledakan yang keras sekali, leitat telah menggunakan ujung pedangnya untuk menotol pecahan dari benda bulat itu, dengan meminjam tenaga pinjaman dari pecahan senjata rahasia itu, maka tubuh leitat jadi mencelat lagi, dia melambung tinggi, dan jatuh di tempat yang agak jauh dari tempat di mana senjata bulat itu meledak. Begitu kedua kakinya berhasil menginjak lantai ruangan tersebut, leitat jadi mengeluarkan keringat dingin. Dia juga menelan beberapa kali air liurnya, karena hatinya masih tergoncang keras. Coba kalau tadi dia tidak cepat-cepat melompat lagi dengan meminjam tenaga totolan pada pecahan bahan peledak itu, pasti sekarang tubuhnya telah menggeletak dengan hancur lebur disebabkan terkena ledakan itu. Dengan terlolosnya dari kematian, maka leitat jadi merasa bersyukur bahwa Tian masih melindungi dirinya. Metusi muka tengkorak tengah mengawasi leitat. Tadi dia melihat, betapa leitat dapat menghindarkan dua kali serangan senjata rahasianya. Itu menunjukkan bahwa orang Shioen tersebut memang mempunyai kepandayan yang cukup. Dan orang bermuka tengkorak itu mengeluarkan suara tertawa menyeramkan sekali waktu melihat leitat berhasil menyelamatkan diri dari ledakan senjata peledaknya itu. Tuhan Ko Aijin juga melihat leitat telah berdiri di lantai kembali dengan wajah yang sangat pucat pasi, menandakan dia tergoncang hebat hatinya, sedangkan kedua kaki leitat juga gemetaran. Bagaimana bentak si manusia bermuka tengkorak dengan tetap diselingi oleh suara tertawanya yang menyeramkan. Apakah kau masih ingin bermimpi untuk memiliki pedang tatmokian itu? HMM sebentar lagi kau mampus. Wajah leitat masih pucat, napasnya masih terengah memburu. Juga hati dari kau cu pian siakai tersebut masih tergoncang keras. Si gemuk terombok dedemit hidup dan kesepuluh pengurungnya jadi berhenti bertempur dekala mereka mendengar suara ledakan. Dengan sendirinya dedemit hidup dan sepuluh orang pian siakai itu jadi berhenti bertempur, mereka jadi menyaksikan leitat sedang berhadapan dengan manusia bermuka seperti tengkorak itu. Tetapi pada saat itu leitat telah berusaha menenangkan goncangan hatinya, dia berusaha untuk tertawa. Kau memutar lidah senakmu saja, seperti juga pedang tatmokian ini adalah milik bapak moyangmu saja. HMM, aku memang telah menemukan pedang ini, dan hal ini menunjukkan bahwa akulah yang berhak untuk memiliki pedang ini kata leitat dengan suara yang nyaring. Tetapi biarpun kau cu dari pian siakai tersebut berkata begitu, toh suaranya masih terdengar bergetar. Mendengar perkataan leitat, orang bermuka tengkorak itu yang mengaku bergelar Tsuhaun Khoaijin, mendengus mengeluarkan suara tertawa dinginnya. Apakah kau benar-benar tidak takut mampus tegurnya dengan suara yang menyeramkan, wajahnya juga mengerikan sekali. Dia malah telah maju selangkah ke muka, sehingga leitat tanpa disadarinya telah mundur satu langkah juga. Kau-kau akan mampus dengan tubuh tak utuh. Setelah berkata begitu, orang bermuka tengkorak tersebut, Tsuhaun Khoaijin telah tertawa gelak-gelak dan suara tertawanya itu disertai oleh tenaga WEK-nya yang dikerahkannya, sehingga ruangan tersebut seperti juga tergetar, hati jago-jago dari berbagai golongan yang ada di situ juga tergoncang sekali. Tsuhaun Khoaijin sendiri merasakan, waktu si manusia tengkorak, Tsuhaun Khoaijin, tertawa gelak-gelak begitu macam, hatinya jadi tergoncang juga. Tetapi pemuda Sili ini telah cepat-cepat mengerahkan tenaga WEK-nya, di dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah bisa menguasai goncangan hatinya itu. Suara tertawa Tsuhaun Khoaijin yang menggoncangkan ruangan tersebut dan mengerikan, jadi tak berarti apa-apa bagi diri Ciekiat. Lama juga manusia bermuka seperti tengkorak tersebut tertawa gelak-gelak, sampai tubuhnya tergoncang keras. Waktu dia berhenti tertawa dengan mendadak, matanya jadi menatap dengan pancaran yang bengis sekali kepada semua orang yang ada di ruangan tersebut. Semua jago-jago dari berbagai golongan yang melihat pancaran metu si manusia tengkorak yang mengandung hawa pembunuhan dan mengerikan sekali, jadi menggidik. Muka si manusia tengkorak tersebut memang jelek sekali, menyerupai muka tengkorak, dan sekarang dia memandang semua jago-jago yang ada di situ dengan tatapan metu yang bengis sekali, sehingga wajahnya itu jadi tambah menyeramkan sekali. Pengim Elo Onie sendiri sebagai seorang jago yang telah kawakan dan mempunyai pengalaman tempur yang luar biasa sekali, sekarang melihat cahayam etu dari Tuhon Ko Aijin jadi menggidik, dia merasakan tengkutnya sangat dingin sekali. HMM, kalian adalah manusia-manusia pengecut semuanya kata Tuhon Ko Aijin tiba-tiba dengan suara yang keras sekali. Di dalam saat menghadapi kematian ternyata tidak ada yang menunjukkan sedikitpun sifat-sifat seorang hohon sejati, seorang gagah dan jantan sejati. Semua jago-jago itu berdiam diri saja, tak ada yang menyahuti. Kembali si manusia tengkorak Tuhon Ko Aijin telah berkata lagi dengan suara yang dingin. Kali ini kalian telah melihat pedang tatmohiam, maka dengan sendirinya kalian harus mampus, karena siapa saja yang telah melihat bentuk dan rupa pedang itu, harus menemui kebinasaannya. Ini adalah sumpahku, maka tak mungkin ada seorang pun yang bisa terloloskan untuk hidup terus katanya lagi. Leitat mengerutkan alisnya. Kami tidak saling kenal-mengenal dengan kau kata Leitat dengan suara yang nyaring sekali. Sekarang mengapa datang-datang tak hujan tak angin kau mengatakan bahwa kami harus binasa karena telah melihat pedang tatmohiam ini. Kembali si manusia tengkorak itu, Tuhon Ko Aijin telah tertawa lagi dengan suara yang menyeramkan. Semua orang-orang yang ada di dalam ruangan ini memang harus mampus dengan tubuh yang utuh dan binasa secara baik, Hanya kau seorang diri, yang akan binasa dengan tubuh yang hancur tak menentu, karena kau yang telah berusaha untuk memiliki pedang itu. Dan setelah berkata begitu, tahu-tahu si manusia tengkorak telah melompat dengan mengeluarkan suara jeritan yang nyaring sekali, juga kedua tangannya terulurkan seperti juga cengkeraman kuku Garuda. Tuhon Ko Aijin telah menyerang dengan hebat sekali, dia menggunakan tenaga WEK yang kuat dan sempurna sekali karena sebelum kedua tangannya itu mengenai sasarannya, toh tenaga serangannya telah dapat dirasakan oleh kau cupian siakai tersebut. Cepat-cepat Lai Tat menggeser kedudukan kakinya itu, dia telah menggerakkan tangannya menyabatkan pedang Tatmohia menyerang ke arah kedua tangan Tuhon Ko Aijin. Dia bermaksat untuk menabas putus kedua tangan dari Tuhon Ko Aijin seperti halnya ketika dia menabas tangan Etky Yang Siansu. Tetapi kali ini Lai Tat jadi keceleh. Karena dikala pedangnya itu melayang menabas dengan cepat, dan dikala kedua tangannya dirasakan mengenai tempat kosong, maka Tuhon Ko Aijin telah cepat-cepat menarik pulang kedua tangannya itu. Tetapi si manusia tengkorak menarik pulang tangannya itu bukan berdiam diri, dia telah melancarkan serangannya lagi, dikala pedang Lai Tat lewat di sisi tubuhnya, tahu-tahu tangan si manusia tengkorak itu bergerak cepat sekali ke arah dada Lai Tat, dengan telak dada Lai Tat kena dihajarnya. Duk tubuh Lai Tat jadi terpental ke atas, dan terbanting di tanah. Untung saja Lai Tat Kosen dan Liehai mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi, sehingga dia bisa berpoksai di udara, yang menyebabkan dia terjatuh tanpa kepala terlebih dahulu, dia jatuh dengan kedua kaki tiba terlebih dahulu di lantai ruangan tersebut. Begitu kedua kakinya menginjak lantai Lai Tat meringis karena dia merasakan dadanya sakit sekali, sehingga hampir saja dia terpelanting. Dengan menggigit bibir bawahnya Lai Tat telah menahan perasaan sakit itu. Sedangkan si manusia tengkorak itu telah mengeluarkan suara bentakan dan menyerang ke arah Lai Tat lagi dengan serangan yang mematikan, karena dia menyerang dengan menggunakan tenaga dalam yang kuat, tujuh bagian tenaga dalamnya. Lai Tat terkesiap hatinya, dia jadi mengeluh. Untuk mengelakan dan menghindarkan diri dari serangan itu, jelas sudah tak bisa, karena sudah tak keburu. Untuk menggunakan pedang Tat Mohiam, dia merasakan dadanya sakit sekali waktu dia mengangkat tangannya. Maka dari itu, hati Lai Tat jadi mencelos, dia duga dirinya akan terbinasakan di tangannya manusia tengkorak tersebut. Namun rupanya ajal Lai Tat belum tiba, maka di saat kaucu Piansyake ini terancam bahaya kematian, sepuluh anak buah Piansyake yang tadi bertempur. Dengan si gemuk terombok dan demit hidup, telah meluruk menghadang mengurung diri si manusia tengkorak. Malah tiga orang di antara kesepuluh orang itu, dua lelaki dan seorang gadis telah menyerang si manusia tengkorak dengan hebat. Merasakan dirinya diserang begitu, mau tak mau si manusia tengkorak tersebut harus membatalkan serangannya. Dia harus menangkis serangan ketiga orang yang menyerang dirinya sekaligus. Tetapi ketika dia mengangkat tangannya, untuk menangkis ketiga serangan itu. Ketiga orang itu telah melompat mundur mengundurkan diri. Hal ini membuat si manusia tengkorak jadi mendongkol serta bergusar, karena waktu ketiga orang itu melompat mundur maka tempatnya telah digantikan oleh keempat kawannya yang lain, yang menyerang Tzu Haun Ko Aijin tersebut dengan serangan yang hebat. Setiap kali Tzu Haun Ko Aijin ingin menangkis serangan-serangan dari penyerangnya tersebut, maka mereka pasti akan melompat mundur dan beberapa lawannya telah menyerang dirinya dari lain jurusan. Begitulah seterusnya, pertempuran tersebut berlangsung dengan serunya. Tzu Haun Ko Aijin boleh liahai dan kosan, dia boleh membanggakan dirinya bisa melawan puluhan jago silat lainnya sekaligus. Tetapi kali ini karena kesepuluh orang yang mengurung dirinya dengan menggunakan tin yang kompak, maka biarpun kepandaian kesepuluh orang itu berada di sebelah bawah si manusia tengkorak tersebut, toh mereka masih menang angin, karena mereka menyerang dengan keremen kucing-kucingan. Hal ini membuat Tzu Haun Ko Aijin jadi kewalahan, biar bagaimana dia jadi mendongkol dan bergusar menjadi satu. Tubuhnya sampai mandi keringat, dan dia sering berteriak-teriak dengan berjingkrak. Tetapi biarpun manusia yang mempunyai muka seperti tengkorak tersebut murka dan bergusar, toh dia tidak berdaya sama sekali. Dirinya tetap terkurung ketat oleh kesepuluh pengepungnya. Sedangkan Oen Letat, kau cu dari Piansyakel tersebut, dengan menggunakan ketika di saat si manusia tengkorak itu sedang diketung oleh kesepuluh orang anak buahnya, maka dia telah melompat menjauhi lingkungan pertempuran tersebut. Wajah kau cu Piansyakel tersebut masih tampak pucat pasi, napasnya juga masih memburu. Rupanya tadi di saat jiwanya terancam bahaya kematian di tangan manusia bermuka tengkorak itu, dia telah tergoncang hebat hatinya. Orang Si Oen ini mengawasi jalannya pertempuran dengan hati yang tak tenang. Sebetulnya, kalau memang dia tidak malu terhadap jago-jago berbagai golongan yang berkumpul di situ, tentu orang Si Oen ini telah melarikan diri di saat manusia tengkorak itu terkurung oleh kesepuluh anak buahnya. Dan karena dia takut nanti pamarnya runtuh serta ditertawakan oleh jago-jago itu, takut dikatakan sebagai seorang pengecut yang tak ada harganya, Oen Lethat jadi masih berdiri dengan tubuh tegak mat mengawasi ke arah jalannya pertempuran, hatinya masih tergoncang keras. Ciekyat yang melihat jalannya pertempuran yang tengah berlangsung itu, jadi mengawasi dengan penuh perhatian. Dilihatnya kalau diperbandingkan, maka kepandaian kesepuluh pengepung itu dengan Tsu Hoen Khoai Jin, maka kepandaian kesepuluh orang Pian Si Akei itu masih terpaut jauh sekali dengan kepandaian si manusia tengkorak. Tetapi berhubung kesepuluh orang Pian Si Akei itu dapat bertempur dengan kompak serta saling tolong menolong, maka si manusia tengkorak itu tidak bisa dengan lantas merubuhkan kesepuluh orang tersebut. Sedangkan Tsu Hoen Khoai Jin sendiri telah mulai bertempur sambil memperhatikan kera bertempur dari kesepuluh orang itu, dia ingin mengetahui di mana kelemahan dari kesepuluh orang yang sedang mengepung dirinya. Ciekyat mengetahui, begitu lekas Tsu Hoen Khoai Jin mengetahui dari orang-orang ini, maka dengan cepat tidak akan bisa menghajar mampus kesepuluh orang itu. Lama-kelamaan Tsu Hoen Khoai Jin mengetahui kelemahan dari kera bertempur ke sepuluh orang itu. Tau-tau suatu kali, dengan mengeluarkan suara teriakan yang nyaring mengerikan, tubuh Tsu Hoen Khoai Jin telah melompat tinggi sekali. Kedua tangannya, tangan kiri dan kanannya, telah berputar cepat sekali, menyerupai seperti kiciran. Sambil berputar begitu, dia mementak, rubuh. Tanda petik. Maka terdengar suara jeritan yang mengerikan. Tampak dua sosok tubuh yang melayang kemudian ambruk di lantai dengan tidak bernyawa, karena kepalanya telah pecah remuk oleh hajaran kedua tangan si manusia tengkorak ini. Kedelapan orang Piansia Kheil lainnya jadi terkejut sekali, hati mereka terkesiap. Lebih-lebih letat, wajahnya telah berubah pucat pasi, dan tubuhnya agak gemetar. Tangan Tsu Hoen Khoai Jin tampak berlumuran darah merah bercampur otak dari kedua korbannya itu. Dia mendengus mengeluarkan suara jengekan, kemudian tahu-tahu dia telah melompat lagi, menggerakkan kedua tangannya sambil membentak, rubuh kembali, maka tampak tiga sosok tubuh melayang terhajar oleh tangan Tsu Hoen Khoai Jin, ambruk di lantai dengan tak bernyawa lagi, pecah pula kepala mereka terhajar oleh Tsu Hoen Khoai Jin. Kelima orang yang mengepung Tsu Hoen Khoai Jin itu, dua gadis dan tiga lelaki, telah ketakutan sekali. Lima orang kawan mereka telah terbinasakan, maka dari itu timbul perasaan ngeri mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata, kelimanya telah memutar tubuh mereka untuk melarikan diri. Tsu Hoen Khoai Jin tertawa gelak-gelak dengan suaranya yang keras sekali. Ciekyat melihat, biar bagaimana kesepuluh orang pengepung dari Tsu Hoen Khoai Jin itu memang tidak bisa memperoleh kemenangan. Dengan terbunuhnya kelima orang itu, maka dengan sendirinya barisan pengepung Tsu Hoen Khoai Jin jadi pecah dan lebih-lebih kelima orang itu telah melarikan diri dengan ketakutan. Orang-orang Pian Sia Khoai lainnya jadi berdiri kesima. Lebih-lebih Hoen Laitat, dia jadi berdiri kesima dengan wajah yang pucat pasi. Tiba-tiba Tsu Hoen Khoai Jin telah memutar tubuhnya menghadapi Laitat. Hei orang Sia Oen, apakah kau masih tidak mau menyerahkan benda itu bentaknya dengan suara yang menguntur? Laitat berusaha untuk menenangkan hatinya, goncangan hatinya itu masih menguasai dirinya. Tetapi sebagai seorang jago yang mempunyai kepandayan yang cukup tinggi dan lagi pula kedudukannya sebagai kau cu dari Pian Sia Khoai, maka dengan sendirinya dia harus tabah menghadapi segalanya. Dengan cepat Laitat berusaha untuk tersenyum. Memang kami harus mengaku bahwa kepandayan Tsu Hoen sangat tinggi sekali. Katanya. Tetapi. Tanda petik. Namun belum lagi Laitat menyelesaikan perkataannya itu, maka tampak Tsu Hoen Khoai Jin telah melompat dengan gesit sekali, tangannya telah terjulurkan akan mencengkeram bau dan kepala dari Laitat. Biar sedang dalam keadaan jari dan ragu, toh tetap saja Laitat bukan merupakan orang yang lemah, dia mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, maka dengan sendirinya dia juga dapat melihat orang menyerang dirinya dengan hebat. Dengan sendirinya, tanpa disadarinya, dia telah bergerak cepat untuk menghindarkan diri. Tangan Tsu Hoen Khoai Jin jadi jatuh di tempat kosong. Terdengar manusia tengkorak ini mendengus dengan suara tertawa dinginnya. Dengan cepat dia bergerak lagi menyerang Laitat, karena dia tidak mau memberikan kesempatan kepada kau cu dari pian siyakei tersebut untuk selalu mengelakkan diri. Ciekyat melihat, betapa Laitat jadi terdesak hebat sekali oleh Tsu Hoen Khoai Jin. Memang harus diakui bahwa Tsu Hoen Khoai Jin mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, sehingga biarpun Laitat mempunyai kepandayan yang tidak lemah, toh tetap saja dia akan selalu terdesak hebat oleh Tsu Hoen Khoai Jin. Pada saat itu tampak Laitat dengan mengeluarkan seruan kaget dan gelisah sekali, telah menjejakan kakinya akan melompat ke samping guna menjauhi diri dari Tsu Hoen Khoai Jin. Namun si manusia tengkorak tersebut tetap tidak mau memberikan kesempatan kepada Laitat. Dia telah melancarkan beberapa serangan yang mematikan, angin serangan itu, yang disertai oleh tenaga Wee Keng yang sempurna sekali, terasa melingkupi ruangan itu. Ciekyat sendiri merasakan angin serangan itu yang berseliwaran di dirinya. Sedangkan jago-jago yang lainnya hanya menatap saja jalannya pertempuran itu dengan hati yang bergebar. Kalau memang sampai Laitat kena dibunuh oleh Tsu Hoen Khoai Jin, maka dengan sendirinya urusan akan menjadi lebih ricuh lagi. Maka dari itu, sebetulnya jago-jago itu mau memberikan pertolongan kepada Laitat, tetapi karena mereka melihat Tsu Hoen Khoai Jin memang liahai sekali, dan lagi pula memang si manusia tengkorak ini terkenal akan ketelengasannya setiap turun tangan, maka dengan sendirinya jago-jago ini jadi berdiri bimbang. Tinggal Laitat yang jadi gelagapan seorang diri diserang terus-menerus oleh Tsu Hoen Khoai Jin dengan serangan-serangan yang mematikan. Sebetulnya, kalau memang Laitat mempunyai kepandayan yang tinggi begitu, dia tentunya telah terhajar binasa dengan kepala yang pecah berantakan, seperti hal anak-anak buahnya yang terbunuh oleh Tsu Hoen Khoai Jin dengan kepala yang hancur dan darah serta polonya mengalir keluar membasai lantai. Satu kali, dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, Tsu Hoen Khoai Jin melancarkan serangan dari dua jurusan karena tangan kiri dan kanannya itu menyerang secara berbareng. Hati Laitat mencelos, dia jadi terkesiap sendirinya, karena dia tidak melihat ada jalan keluar baginya. Dengan sendirinya, Laitat jadi putus asa, dan dia dari berputus asa itu akhirnya jadi nekat.